Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya? Sebelumnya, ini apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Dengar. Sudah terdengar. Baik, terima kasih atas responnya Bapak dan Ibu. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat pada acara siang hari ini. Tak kenal maka tak sayang, saya Sekolah Sika Virginia Audre, selaku moderator pada acara hari ini. Acara hari ini diselenggarakan oleh ASCE Indonesia yang merupakan penyedia jasa training dan sertifikasi dalam bidang supply chain yang diakui secara internasional dan diotorisasi oleh ASCE US yang sudah berdiri sejak tahun 2019. ASCE Indonesia memiliki tiga sertifikasi, yaitu Certified Supply Chain Analyze atau CSCA, Certified Supply Chain Manager atau CSCM, dan Certified Professional in Logistics Management atau CPLM. ASCE memiliki event tahunan, yaitu SCIS yang sudah diselenggarakan dari tahun 2020. Dan pada tahun ini, SCIS akan diadakan selama tujuh sesi dengan enam sesi online dan satu sesi offline yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2022 di Grand Sahit, Jakarta. Sebelum acara dimulai, saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk mengikuti giveaway dengan cara membagikan suasana Supply Chain Innovation Summit kepada teman, saudara, maupun kolega saudara pada akun sosial media saudara seperti Instagram Sorry maupun link in post. Dan jangan lupa untuk memention akun ASCE Indonesia dengan tagar SCIS 2022. Pemenangnya nanti akan diumumkan setiap minggunya pada sosial media ASCE Indonesia dan berhak mendapatkan saldo e-wallet sebesar 100 ribu rupiah. Nah, hari ini kita sudah kedatangan empat narasumber kita yang nantinya akan memaparkan paparannya kepada kita ke dalam dua panel. Untuk panel pertama, akan diisi dengan dua narasumber masing-masing dengan waktu 15 menit presentasi yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 15 menit. Untuk pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa langsung menuliskan melalui kolom chat dengan menuliskan nama asal institusi dan pertanyaan diajukan kepada siapa. Untuk panel kedua, juga seperti pada panel pertama, diawali dengan presentasi dari dua narasumber kita dengan masing-masing presentasi waktu 15 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 15 menit. Nah, sebelum memasuki acara inti, yaitu presentasi dari narasumber kita, izinkan saya untuk menyiapkan narasumber kita yang luar biasa dan sudah berpengalaman pastinya di bidangnya masing-masing. Yang pertama-tama, saya mau menyapa dulu Bapak Irfan Aflat. Selamat siang, Bapak Irfan. Selamat siang, Mbak Tika. Ya, selamat siang, Bapak. Lari ini Bapak Irfan Aflat akan mempresentasikan kepada kita mengenai supply chain management dalam pengelolaan overhaul public semen, ya Pak. Nah, ini pastinya sangat menarik dan ditunggu untuk pertanyaan-pertanyaannya dari Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, saya mau menyapa untuk narasumber kedua kita ada Bapak Tommy Perdana. Selamat siang, Bapak Tommy. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. narasumber kita yang pertama, ya. Lalu, saya mau melanjutkan ke Bapak Faisal Rahman. Nah, selamat siang, Bapak Faisal. Selamat siang, Mbak Faisal. Wah, semangatnya sudah menggebu-gebu. Ini pasti sudah tidak sabar menyambut pertanyaan-pertanyaan dari peserta kita, ya Pak. Semangat karena sudah makan siang, sih. Oh, iya. Hari ini, Bapak Faisal akan mempresentasikan mengenai LNG Value Chain as the energy transition towards sustainable energy. Wah, ini dari judulnya saja sudah sangat menarik, ya Pak. Tidak kalah menarik dengan dua narasumber kita yang pertama. Dan terakhir yang tidak kalah menariknya pastinya dari Bapak Galdivisnu. Selamat siang, Pak Galdivisnu. Selamat siang, Mbak Tika. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang, Bapak. Wah, ini juga tidak kalah menarik. Dari judulnya sudah panjang. Mungkin nanti ini dari peserta bisa langsung mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat dengan menuliskan nama asal institusi dan pertanyaan diajukan kepada siapa. Tidak perlu berlama-lama lagi, saya pastinya mengetahui, nih. Pasti dari judul-judulnya tadi saja dengan antusias dari narasumber maupun pesertanya juga sudah menyiapkan diri untuk acara pada siang hari ini. Langsung saja ke presentasi pertama dari Bapak Irvan Aflat. Untuk Bapak Irvan Aflat, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Tika ya. Ijin panggil Mbak Tika ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, izin share screen dulu ya, teman-teman. Oke, 15 minit, Mbak ya? Iya, Pak. 15 minit. Siap. Makasih. Halo teman-teman jagoan SCM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir dan bertemu dengan teman-teman semuanya. Dan kepada SCA Indonesia, terima kasih. Sudah diberikan kesempatan yang sangat berharga kepada kami pada sesi Supply Chain Investition Summit di tahun 2022 pada kali ini. Senang sekali juga bisa hadir dan memberikan kesempatan, diberikan kesempatan dalam sharing knowledge pada hari ini. Kenapa kami bilang sharing knowledge ya, teman-teman? Karena mungkin teman-teman semua sudah pada jago mengenai SCM dan sudah sangat berpengalaman di bidangnya masing-masing. Teman-teman semua, kali ini izinkan kami untuk menyampaikan salah satu topik yang menarik mengenai gimana sih SCM di dalam pengelolaan overhaul pabrik semen. Jadi, outline kita pada hari ini selama 15 menit ke depan, teman-teman semuanya, ada empat pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah izinkan kami untuk memperkenalkan diri mengenai company profile, kemudian sedikit kita membahas overview tentang overhaul pabrik semen, kemudian bagaimana sih SCM dalam pengelolaan overhaul pabrik semen, dan apa-apa sih yang bisa kita improve dari pengelolaan SCM dalam overhaul pabrik semen. Oke, teman-teman semua, PT Semen Tonasa merupakan operating company atau OPKO, atau bagian dari keluarga Semen Indonesia Group. Dan di Semen Indonesia Group itu sebenarnya teman-teman semua ada beberapa pabrik semen yang berskala nasional, seperti semen padang, semen gresik, holsim, ataupun solusi bangun Indonesia. dan kami sendiri dari Semen Tonasa dan salah satu pabrik di Vietnam, yaitu tanggung semen. Kemudian, kalau Semen Tonasa itu sendiri teman-teman semuanya berlokasi di sekitar 50 km lebih dari ibu kota Makassar. Atau lebih tepatnya di kota Pangkep. Oke, teman-teman semuanya, Semen Tonasa atau Semen Indonesia Group merupakan atau menawarkan tiga produk andalan dengan berbagai penggunaannya. Yang pertama adalah PCC untuk perumahan, kemudian untuk plasteran dan acian, kemudian Semen OPC itu kegunaannya untuk konstruksi jembatan, precasting, dan sebagainya. Dan Semen PPC untuk konstruksi bangunan di area pantai ataupun di area yang berair. Kemudian, teman-teman semuanya, untuk mendukung kebutuhan semen terutama di kawasan Indonesia Timur, kami memproduksi hampir 7,5 juta ton selama setahun atau pertahun, di mana kami mempunyai empat pabrik semen, Tonasa unit 2, 3, 4, dan 5, dengan kapasitas paling besar, yaitu di Tonasa 5 sebesar 2,5 juta ton per tahun. Kemudian, teman-teman semuanya, untuk mendukung kelancaran oporsional dan distribusi semen kami, Semen Tonasa memiliki fasilitas mendukung seperti pelabuhan khusus yang berlokasi sekitar 17 km dari pabrik yang bernama pelabuhan khusus Biringkasi. Kemudian, kita juga mempunyai fasilitas call unloading system dengan kapasitas 1.000 ton per jam. Dan kami juga mempunyai power plant dengan kapasitas terpasang sebesar 60 MW. Selanjutnya, teman-teman semuanya, untuk meningkatkan respon terhadap pelanggan, pelanggan kami di seluruh Indonesia, kami mempunyai sekitar 13 unit packing plant yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian, kami juga, Semen Tonasa juga melakukan ekspor ke beberapa negara, Australia, kemudian China, Taiwan, dan Filipina. Teman-teman semua, secara umum, alur proses produksi semen dimulai dari proses penambangan batu kapur yang merupakan komposisi raw material yang terbesar dalam proses produksi semen. Selebihnya ada tanah liat, kemudian pasir sedika. Kemudian, proses awal ini selanjutnya adalah proses grinding untuk memperoleh material dengan karakter yang lebih halus. Hasil penggilingan ini kemudian akan dilanjutkan ke proses homogenisasi di dalam blending silo. Kemudian, material tersebut disebut dengan material romil. Dan romil ini akan dilanjutkan ke proses pre-heating atau pembakaran dan akan menghasilkan produk berupa klinker. Produk klinker ini merupakan produk yang semi-jadi yang akan dilanjutkan ke proses grinding atau penggilingan kembali dengan beberapa campuran seperti gipsum, seperti pasir besi, dan sebagainya dan akan menghasilkan produk semen. Produk akhir semen ini, teman-teman semuanya akan diselarukan ke distributor atau ke konsumen dapat berupa semen curah ataupun semen kantong. Nah, teman-teman jagoan SCM, untuk menunjang keberlangsungan operasi pabrik pabrik semen diperlukan salah satu aktivitas yang sangat penting yaitu maintenance atau pemeliharaan dan salah satu kegiatannya adalah overhaul yang dilaksanakan sekali dalam setahun. Data dari regional perusahaan semen, teman-teman semuanya, menyebutkan bahwa durasi overhaul yang lebih pendek akan menghemat biaya pemeliharaan pabrik secara keseluruhan. Sedangkan biaya overhaul merupakan biaya dengan komposisi 40-50 persen anggaran pemeliharaan dalam setahun yang akan digunakan di dalam aktivitas overhaul akan tetapi beberapa plan tertentu bisa melebihi 50 persen biaya overhaul-nya tergantung dari volume pekerjaan dan analisa risiko terkait kondisi peralatan yang ada di pabrik tersebut. Sehingga apabila pengelolaan overhaul dilaksanakan dengan efektif dan efisien, teman-teman semuanya, serta fokus terhadap aktivitas overhaul, maka penghematan biaya pemeliharaan bisa tercapai. Salah satu parameter kunci keberhasilan sebuah operasional pabrik semen adalah mencapai availability kill-an yang lebih besar dari 90 persen dalam setahun di mana kita tahu bersama bahwasannya availability merupakan sebuah formula dari total waktu yang tersedia dikurang adanya waktu kerusakan atau adanya waktu setup peralatan dibagi dengan total waktu yang tersedia dikali 100. Nah, jika kita lihat gimana sih cara mendapatkan net availability sebesar atau lebih dari 90 persen, kita harus memaintain, teman-teman semuanya, and plan failures kita, kita harus maintain, kemudian plan shutdown kita, kita harus optimalkan waktunya, kemudian kita harus meminimalkan ideal time, baik itu external ideal time maupun internal ideal time, ataupun kita memaksimalkan operating time kita, biasanya di dalam pabrik semen itu minimal atau tercapai di 328 hari. Nah, teman-teman jagoan SCM, karena siklus overhaul merupakan siklus tahunan, pasti memerlukan inputan atau data untuk menentukan seberapa lama atau waktu yang dibutuhkan dalam melakukan overhaul. Nah, perencana overhaul yang efektif adalah perencanaan yang seimbang antara fokus terhadap overhaul yang fokus terhadap meningkatkan availability peralatan dengan biaya optimal. Nah, perencanaan overhaul tersebut fokus terhadap peningkatan availability ketika permintaan pasar tinggi, sedangkan fokus terhadap biaya optimal ketika permintaan pasar rendah. Terus, bagaimana men-driver kinerja dari operasional pabrik tersebut untuk mencapai overhaul yang efektif perlu balancing atau keseimbangan yang optimal antara biaya pemeliharaan dan availability peralatan. Nah, gambar yang dipaparkan oleh kami adalah ilustrasi yang menunjukkan berbagai faktor yang berdampak pada biaya overhaul serta keandalan peralatan. Oke, teman-teman, semua ada beberapa indikator keberhasilan sebuah overhaul pabrik semen atau mungkin di semua pabrik manufaktur, ya teman-teman, mulai dari KPI perusahaan yang sangat penting yaitu mengenai safety SHI, safety health and enforcement. Dalam hal ini, kita diharuskan wajib sudah zero accident, kemudian tidak ada kecelakaan kerja, lingkungan tetap bersih, dan sebagainya. Kemudian, biaya overhaul juga tidak melebihi dari pagu anggaran yang sudah diterapkan oleh manajemen. Kemudian, jika bisa, atau dalam skala saat ini, dalam kondisi saat ini, pabrik manufaktur dimanapun, pasti bahasannya atau fokusnya adalah cost efficiency. Oleh karena itu, dalam hal ini tim overhaul sebisa mungkin cost center overhaul ini dapat menjadi profit center bagi perusahaan. Dalam skop pabrik semen, teman-teman semua juga, salah satu komponen utama dalam overhaul adalah refractory atau batu tahan api yang lifetime-nya minimal setahun, operasional, kemudian selanjutnya ketersediaan spare part juga sangat menentukan kualitas overhaul, dan the last but not least, volume pekerjaan yang unexpected tidak boleh lebih dari 10% dari total pekerjaan yang direncanakan. Kemudian, bagaimana mengelola overhaul di pabrik semen, kami akan coba sharing beberapa pengalaman kami. Teman-teman semua, dalam hal perencanaan, salah satu unit kami, yaitu unit reliability maintenance, melakukan perencanaan overhaul dalam setahun sebelum pelaksanaan overhaul. Seperti yang telah kami sampaikan di awal tadi, penentuan waktu overhaul sangat ditentukan oleh kondisi permintaan pasar. Kemudian, berdasarkan pengalaman kami pula, waktu yang tepat adalah di kuartal pertama, yaitu antara bulan Maret, April, ataupun Mei. Karena pada saat kondisi itu, teman-teman semua, kondisi pasar dalam tanda petik agak rendah demand-nya. Dalam penentuan waktu overhaul juga, teman-teman semua dipengaruhi oleh ketersediaan stok semen yang ada di pabrik. Secara garis besar, tahapan overhaul adalah planning, meliputi perencanaan aktivitas, dan setting aktivitas berdasarkan skala prioritas. Tahap selanjutnya adalah scheduling, atau penetapan jadwal. Kemudian preparation, meliputi kegiatan persiapan, kemudian mulai dari proses pengadaan, training, technical training untuk karyawan, yang menjadi PEC di sebuah pekerjaan tersebut, dan juga yang menjadi bagian penting adalah cek dan re-cek alat-alat dan perlengkapan. Nah, tahapan selanjutnya adalah kegiatan overhaul yang menjadi kegiatan lapangan, yang membutuhkan banyak sekali tenaga, dan menguras energi personil dari lini operasional sampai dengan manajerial pabrik. Nah, di tahapan ini juga dilakukan proses commissioning, yaitu setelah itu tahapan analisis adalah tahapan di mana akan dilakukan analisis terhadap keseluruhan tahapan yang akan dilakukan, dan telah dilakukan, dan dapat dijadikan sebagai catatan penting untuk overhaul berikutnya. Overhaul yang dilakukan ini adalah untuk sustainability sebuah perusahaan. Dan gambar yang teman-teman lihat di slide ini adalah contoh ERP yang di dalam SAP, sistem yang kami gunakan untuk mendukung kegiatan overhaul kami, permintaan spare part yang akan dibutuhkan di masing-masing lini pemeliharaan maupun operasi. Dan untuk memonitoring procurement atau pengadaan barang maupun jasa, kita juga menggunakan e-procurement yang dapat membantu tracking progres pengadaan, khususnya untuk teman-teman pemeliharaan dan operasi, permintaan penawaran barang dan jasanya sudah sampai di mana. Dan juga kami mempunyai dashboard secara manual yang kami kembangkan untuk memonitor secara umum kegiatan-kegiatan overhaul sampai di mana agar kegiatan overhaul tersebut tetap on budget, otobos atau on budget, on time atau on schedule. Dan saat ini kami lagi mengembangkan aplikasi untuk monitoring secara digital untuk memudahkan para user dalam hal ini operasi dan pemeliharaan untuk melihat sejauh mana progres perencanaan overhaul berjalan. Tentu teman-teman semuanya, para jagoan SCM, dalam kegiatan overhaul yang kami lakukan sampai saat ini masih banyak hal yang perlu dibenahi, masih banyak ruang untuk melakukan improvement. Nah, teman-teman semua seperti yang kita ketahui bersama, 50% kesuksesan overhaul itu ditentukan oleh dua faktor penentu, yaitu ketersediaan spare part on time dan on quality, juga kebutuhan mengenai tenaga penyedia jasa atau external maintenance services. Nah, untuk ketersediaan spare part tersebut, mungkin kita bisa mitigasi dengan requisition minimal 8 bulan sebelum overhaul, kemudian dari sisi quality, kita bisa maintain dengan technical evaluation yang ketat dengan vendor. Nah, untuk saat ini yang bisa kita improve adalah dari sisi current barriers, dari sisi overhaul, yaitu bagaimana kita bisa memitigasi dari sisi late time delivery, apalagi saat ini, isu COVID yang bisa memperlambat delivery time barang atau jasa, bisa memperlambat sampai 2-3 bulan dengan pengalaman yang kami hadapi overhaul yang kemarin. Kemudian dari sisi tenaga masih banyak leakage, ataupun dari sisi skill, kekurangan skill, kebutuhan tenaga yang tidak tersedia dalam jangka waktu singkat, teman-teman semua, karena penyedia tenaga pasti mengeluarkan biaya tetap untuk tenaganya. Dan selanjutnya, untuk area yang kita bisa improve dari sisi tenaga atau services atau jasa dalam hal ini yang dibutuhkan adalah long term sourcing and supplier strategy deployment development, ketersediaan sumber daya yang sesuai dengan kualifikasi yang akan digunakan pada saat overhaul. Dan yang paling penting juga adalah, teman-teman semuanya, dalam pengembangan selanjutnya adalah optimasi penggunaan ERP SAP dalam melakukan perencanaan dan eksekusi overhaul yang baik. Dalam SAP ada modul yang bisa kita kembangkan, yaitu PM, Plan Maintenance, dan PS atau Project System. Nah, untuk overhaul saat ini, saat ini lebih dominan menggunakan PM karena lebih dinamis dan tidak saklek dalam penggunaannya, terutama dalam perjalanan perencanaan overhaul, pasti yang telah ditetapkan tidak dipatuhi, biasanya ada perubahan aktivitas. Kebutuhan tenaga juga yang qualified, juga menjadi room improvement yang bisa kita kembangkan, mungkin dengan melibatkan kontraktor dalam perencanaan, sehingga kualifikasi tenaga yang dibutuhkan telah disampaikan terlebih dahulu ke vendor penyedia. Sedikit tambahan poin-poin penting dalam overhaul, bagaimana target kita dalam setahun, dan bagaimana tujuan daripada overhaul kita, bagaimana kita mengukur, dan bagaimana keuntungan yang kita dapatkan dari overhaul tersebut. Demikian Mbak Tika dan teman-teman jagoan SCM atas kesempatan waktu yang diberikan, dan kami kembalikan ke Mbak Tika. Terima kasih Bapak Irvan Afad atas paparannya. Ini menarik sekali ya untuk saya dan peserta pada hari ini. Ini yang masih terpampang di layar kaca ini juga sangat menarik. If you are early, you are on time. If you are on time, you are late. Wah, ini sedikit ambigu, tapi bagus ini Pak Irvan Afad untuk kami semua. Mungkin kita bisa langsung ke presentasi kedua, tapi sebelum masuk ke presentasi kedua, saya mau mengingatkan kembali untuk para peserta, bahwa bisa langsung saja jika ada pertanyaan, langsung dituliskan di kolom chat dengan menuliskan nama, asal institusi dan pertanyaan diajukan kepada siapa, lalu dilanjutkan dengan pertanyaan yang mau ditanyakan. Baiklah, lanjut untuk ke pembicaraan kita yang kedua, yaitu ada presentasi dari Bapak Tommy Perdana. Untuk Bapak Tommy, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Tika. Ijinkan, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Peminat Supply Chain Management. Sore ini, siang, sore ini, saya ingin berbagi tentang bagaimana tata kelola jaringan logistik untuk produk pertanian segar. Jadi, ini adalah dari hasil riset kami melihat bagaimana logistik yang melibatkan petani kecil. Baik, ini sistematika dari paparan ini langsung saja. Jadi, ada sesuatu yang menarik sebetulnya di dalam rantai pasok atau dalam logistik pertanian ini, terutama dalam masa pandemi ini. Jadi, banyak hal yang istilahnya mendisrupsi dari rantai pasok global pertanian, terutama untuk produk segar. Ini terjadi karena diantaranya adalah karena memang ciri khas dari produk pertanian sendiri yang memiliki daya hidup yang penek, kemudian karena ada faktor kesegaran, kemudian juga daya hidupnya dipengaruhi oleh kondisi klimat. Dan kita, Indonesia, ini adalah negara tropis, bukan negara subtropis. Jadi, yang menjadi faktor mengganggu dari rantai pasok dalam situasi pandemi ini diantaranya adalah karena meningkatnya permintaan pasar. Dan ini sebetulnya terjadi karena panik baying dan ini berlanjut sampai sekarang di kita ataupun di beberapa negara. Kemudian ada hambatan distribusi, kemudian juga ada masalah hambatan tenaga kerja juga. Kemudian apabila logistiknya kurang tepat, maka ini akan menimbulkan kehilangan hasil dan sampah pangan yang cukup besar. Dan Indonesia, dari berbagai hasil riset, termasuk yang terakhir dari BAPENAS, itu adalah negara yang menghasilkan kehilangan hasil dan sampah pangan kedua di dunia. Dan salah satu yang terbesar adalah dari produk segar ini, terutama dari produk hortikultura. Namun di satu sisi, ada sesuatu yang menarik. Jadi, tahun kedua pandemi dan sampai tahun sekarang, sebetulnya ternyata terjadi peningkatan pasar ekspor Indonesia ke berbagai negara untuk produk segar ini. Bahkan dibandingkan dengan masa sebelum pandemi itu lebih dari peningkatannya, kalau tahun 2020, yaitu peningkatannya lebih dari 65 persen. Tahun ini, tahun lalu, 2021, itu menurun, kondisinya masih meningkat, tapi besarannya tidak sebesar ini. Ini menjadi menarik bahwa untuk mengatasi tantangan gangguan di pasar global ini, maka kemudian kita memerlukan tata keolah logistik, jaringan logistik yang tepat. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan jaringan logistik? Dan ini kita bisa pahami, salah satunya di antaranya dari materi yang diberikan oleh ISEE, bahwa jaringan logistik untuk produk segar pertanian adalah suatu ekosistem bisnis yang meliputi berbagai keterkaitan di antara berbagai aktor di dalam suatu rantai pasok yang memang antar laku tersebut saling melengkapi fungsinya. Jadi, Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa di sini salah satu faktor penentunya adalah dengan kolaborasi dan integrasi agar meningkatkan kapasitas produksi, kemudian juga efisiensi biaya, kemudian juga kepuasan harga bagi aktor rantai pasok, terutama bagi petani kecil, kemudian memperbaiki kualitas produk, dan yang terakhir ini, yang terlepon dengan perlukan ini adalah memperbaiki kinerja logistik. Kemudian, jadi di dalam paparan ini, akan disampaikan ada dua tipe sebetulnya tata kelola jaringan logistik pertanian. Jadi, ada dua sisi yang ekstrimnya. Jadi, ada satu yang sentralisasi versus yang terdistribusi. Jadi, apa yang dimaksud dengan sentralisasi? Itu adalah pengambilan keputusan itu terletak pada suatu aktor dari produksi sampai kepada pemasaran. Sedangkan yang terdistribusi, pengambilan keputusannya itu dilakukan oleh berbagai aktor, jadi oleh berbagai sentral produksi dan pemasaran. Dan ini tentu ada trade-off-nya ya. Ada keunggulan dan kelebihannya. Jadi, kalau rekan-rekan pemerhatiran dari Pasok bisa mengamati bahwa ternyata setiap bentuk tata kelola itu ada trade-off-nya, ada keunggulan, dan ada kelebihannya. Ini sebagai contoh, misalkan untuk yang sentralisasi, kita bisa melakukan maksimisasi profit bersih, kemudian peramalan yang lebih baik, kemudian produksi yang konsisten, kemudian juga biaya material yang lebih rendah, kemudian minimisasi penanganan, biaya penanganan hasil dan distribusi. Sedangkan kalau untuk yang terdistribusi atau distributed, itu terjadi distribusi profit antar pelaku usaha yang bagus. Kenapa? Karena apalagi ini kita kan sedang fokus kepada yang melibatkan petani kecil. Kemudian informasi yang lebih bagus dan seimbang, kemudian ada distribusi fleksibilitas dekat dengan konsumen, kemudian biaya tenaga kerja yang rendah. Dan masing-masing memiliki kekurangan juga. Ini sebagai contoh, misalkan kalau disentralisasi, jadi fleksibilitasnya kurang. tapi kemudian di satu sisi yang terdistribusi juga ada persoalan, konflik di antara aktornya juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang tersentralisasi. Ini gambaran kondisi aktualnya. Jadi ini sebetulnya kasusnya ada di Jawa Barat. Asusnya ada di Jawa Barat, terutama untuk produknya adalah buncis, rancis di sini. Tapi sebetulnya di lapangan dikenal karena benihnya, itu untuk basbin ya, benihnya berasal, ditandinya dikembangkan di Kenya, maka lebih dikenalnya dengan buncis Kenya. Jadi di sini ada tasenya, ini ada dua kelompok tani, kemudian pada daerah yang berbeda, kemudian ada layanan logistik pedesaan, kemudian ada kebun yang terintegrasi dengan layanan logistik pedesaan, kemudian ada pasar yang terdiri dari beberapa pasar, jadi istilahnya multi-market. Jadi ada pasar tradisional, ada pasar ekspor, dan pasar modern. Dan ini rekan-rekan bisa perhatikan bahwa setiap pasar itu memerlukan spesifikasi produk yang berbeda-beda. Nah ini lokasinya di dua kabupaten, nama ini ada di Pangalengan dan di Lembang. Kemudian ini tahapan pengembangan metode risetnya, jadi tujuan risetnya adalah mengidentifikasi model tata kelola logistik, jaringan logistik yang paling tepat dalam situasi disruptif, kemudian, dan kemudian kita menggunakan model simulasi, pembedaan simulasi. Dalam hal ini adalah discrete event simulation. Kemudian kita lakukan juga model verifikasi, kemudian kita akan eksperimen, dan kita lakukan analisa hasilnya. Jadi persoalan yang kita identifikasi dalam simulasi itu, yang pertama dalam kondisi status quo-nya adalah tidak ada segmentasi produk, kemudian ternyata petani itu tidak dapat bergantung kepada satu pasar, jadi untuk itu dikembangkan skenario multi-pasar. Dan di sini ada beberapa yang lainnya, diantaranya adalah tidak ada sortasi dan grading di level petani, kemudian ada bottleneck yang terjadi di LSP-nya, atau logistik service provider-nya, kemudian adanya distribusi profit dan efisiensi yang optimal, diantaranya dengan sortasi, grading di level petani-nya. Kemudian ini ada situasi, masih situasi status quo-nya, jadi aktivitasnya ada sortasi, grading produknya, sehingga diperoleh kualitasnya itu ada tiga, ada grade A, grade B, dan grade C dengan pasar yang berbeda-beda. Kemudian ini pengembangan modelnya, jadi asumsi yang kita kembangkan, ini seperti ini, tapi saya tidak akan jelaskan secara detail, saya akan langsung ke tata kewala logistiknya, kemudian ini kita pengumpulan datanya, jadi kita melakukan pengukuran di tiga aktor tadi, yang kemudian kita melakukan penimbangan, pengukuran penimbangan, sortasi grading, pengemasan, pengendalian kualitas, kemudian pelabelan, kemudian pengemasan dan distribusi. Kemudian ini untuk verifikasi dan validasi, jadi ternyata dari hasil pengukuran, kita bisa melihat bahwa datanya terdiskusi secara normal. Kemudian kita melakukan eksperimennya, jadi what if skenario-nya, jadi kita membangun tiga skenario di luar yang status quo-nya, jadi di simulasi kita, kita kembangkan ada tata kewala logistik yang sentralisasi, kemudian yang kedua adalah semi terdistribusi, dan yang terakhir adalah terdistribusi, atau bahasa lainnya otonomi ya, jadi ada semi otonomi dan otonominya sendiri. Jadi ini yang akan kita lakukan, dan ini skenario pertama yang sentralisasi, jadi ini sentralisasi ya cirinya pasarnya hanya satu, kemudian semuanya aktivitasnya dikontrol oleh satu aktor, dalam hal ini adalah logistik service provider, jadi tidak bisa aktor yang lain langsung masuk ke sisi pasar. Dan di sini kita bisa melihat kelompok tani, ada perbedaan dalam sisi panen, jadi kelompok tani A itu melakukan panen paslektif, jadi sehingga grade A, grade B, grade C itu langsung dipisah pada saat panen, sedangkan untuk kelompok tani B itu dia dalam bentuk curah, demikian juga yang ada di kebun ya, di farm estate, jadi yang ada di panen MST juga sama, tapi prinsipnya semuanya itu dikontrol oleh satu aktor, yaitu logistik service provider tadi yang kita namakan. Kemudian yang kedua adalah skenario semi otonomi atau semi perdistribusi. Di sini mulai ada pembagian, di mana ada satu aktor yang memang fokus ke pasar tradisional, jadi untuk produk yang grade C-nya setelah dilakukan, di sini dalam hal ini adalah kelompok tani B, dilakukan sortasi grading, kemudian untuk grade ketiganya mereka langsung memasarkan, tapi untuk grade A dan B-nya masih tetap dikontrol oleh perusahaan yang di awal, itu logistik service provider tadi. sehingga di sini makanya kita sebutnya semi-disability. Yang terakhir itu setiap aktor, dalam hal ini ada kelompok tani A, kelompok tani B, kemudian ada logistik service provider, itu masing-masing memiliki otonomi, tapi satu dengan yang lain saling terkait. Jadi misalkan untuk kelompok tani A, second grade-nya itu langsung masuk ke pasar modern, sedangkan untuk kelompok tani B, dia ke pasar tradisional, tapi semua untuk yang ekspornya masuk ke logistik service provider yang terintegrasi dengan farm estate-nya. Jadi kalau dilihat, kita ingin melihat sebetulnya skenario yang terbaiknya, yang mana? Jadi berdasarkan data, kita bandingkan antara, yang pertama adalah biaya logistik. Jadi ternyata dari sisi biaya logistik, dibandingkan dengan status quo, yang di mana biaya logistiknya adalah Rp5.789, itu pada skenario 1, dan pada skenario 1, 2, dan 3, 1 itu kita peroleh Rp5.259, kemudian kedua itu Rp5.368, dan yang ketiga itu adalah Rp4.428. Jadi di sini dari sisi biaya logistik terlihat bahwa skenario 3 adalah yang terbaik, karena bisa mereduksi biaya logistik cukup besar, yaitu Rp1.300 per kilogram. Kemudian kita bisa lihat juga dari sisi waktu, dari sisi waktu operasionalnya juga, ternyata yang terbaik adalah skenario 3, karena bisa mengurangi sekitar 1 jam di sini. Jadi di saat yang lain itu 6,5 jam, ini dia bisa reduksi sampai 5,5 jam. Kemudian dari sisi utilisasi juga, serupa juga. Jadi kalau ini dari sisi, kemudian dari situ kita lakukan masih yang lain untuk melihat, untuk bisa menghasilkan rekomendasi. Jadi kita bisa lihat dari sisi presentasi, jadi simulasinya kita lakukan berdasarkan rentang, 6 rentang di sini untuk berat. Sehingga kita rekomendasikan bahwa tata kuali logistik yang, baik itu di sini untuk skenario 3, kita bisa menambahkan jumlah tenaga kerja yang bisa direkuit pada setiap stasiunnya. Akhir, barangkali kesimpulannya adalah, jadi kita bisa melihat, pembelajarannya adalah bahwa skenario, model tata kuali logistik yang terbaik untuk logistik produk segar yang melibatkan petani kecil adalah skenario 3, yaitu skenario otonomi, atau yang terdistribusi di mana setiap aktor melakukan proses bisnis masing-masing, kemudian tapi saling terkait berdasarkan dan tujuan pasarnya itu berbeda-beda. Jadi kita bisa, dan itu bisa ada peningkatan dari sisi efisiensi biaya dan efektivitas, kemudian juga untuk mengoptimalkan, itu bisa mengoptimalkan penyampaian yang efisien dengan biaya terendah. Jadi ini kita bisa implementasikan, dan sekarang ini sudah mulai diimplementasikan di pelakunya. Barangkali itu yang bisa disampaikan, Mbak Tika. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tommy Perdana untuk paparannya. Ini juga sangat baik, biar lebih saya menyimak ini sampai, wah ini menarik sekali ya untuk saya yang baru mengenai bidang ini. Baik, kita langsung lanjut saja ke sesi tanya jawab, dengan waktu 15 menit. Ini sudah ada satu pertanyaan dari Bapak Wahyu, dari Expeditors Indonesia untuk Bapak Irvan. Bapak Wahyu menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, untuk proses pengadaan barang, tim supply chain dari Semento NASA apakah menghandle langsung atau dihandle oleh supplier, Pak? Dan alasannya memilih responsibilitasnya tersebut apa? Untuk pertanyaan kedua, dengan kondisi logistik yang masih belum stabil saat ini, apakah juga diberikan buffer time untuk delivery? Dan jika ada, delay apa yang dilakukan? Terima kasih. Untuk Bapak Irvan, mungkin bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih Mbak Artika. Pertanyaan pertama ya, untuk proses pengadaan barang, tim supply chain dari Semento NASA apakah menghandle langsung atau dihandle oleh supplier? Oke, untuk proses pengadaan barang, itu dihandle dari tim procurement kami, Pak Wahyu. Kemudian untuk, ini pertanyaan apa sih? Ya, untuk dihandle oleh tim procurement kami, Pak. Tim procurement kami, tim procurement khusus, baik itu barang atau penjasa. Kemudian lanjut di pertanyaan kedua, dengan kondisi logistik yang masih belum stabil saat ini, apakah juga diberikan buffer time untuk delivery? Dan jika ada delay, apa yang dilakukan? Nah, ada dua opsisi sebenarnya yang bisa kita lakukan dengan kondisi saat ini. Yang pertama adalah kita coba memapping kembali sales and operation planning, kita coba review kembali dengan teman-teman pemasaran dan teman-teman diskusi. Apakah overall pada kali ini kita bisa extend atau bisa dimundurin sesuai dengan, apalagi jika ada barang-barang khusus seperti import, yang membutuhkan waktu sampai 8 bulan delivery time itu terkena delay time, apalagi pada bulan-bulan September yang lalu ya, karena krisis container, itu bisa barang utama kami, khususnya di batu tahanan api, itu bisa mengalami keterlambatan satu, dua, sampai tiga bulan. Nah, itu kami coba mereposisi lagi kondisi pasar dan bagaimana demand dari permintaan di sales and operation planning, gimana, apakah itu bisa, overall kita bisa menurut apa tidak. Itu sih yang bisa kita challenge atau kita bisa solve dari internal kami. Kan kita juga punya empat pabrik, Pak ya. Jadi kita bisa memanage gimana supply kami supaya nggak ada delay time dari proses pengiriman semen tersebut. Mungkin begitu jawabannya ya, Mbak Tika. Baik, terima kasih Pak Irfan untuk jawabannya. Bagaimana untuk Bapak Wahyu, apakah jawaban bisa diterima? Ya, Pak. Bisa, Pak. Cuma yang pertanyaan yang pertama, Pak, kan tadi dibilang untuk di-handle sama procurement. Alasannya untuk memilih di-handle internal itu apa, Pak? Biasanya kan ada yang customer atau dari pihak konsen itu kan di-handle sama supplier, vendor, seperti itu. Apakah karena ingin lebih mengetahui track visibility-nya atau apa, seperti itu, Pak. Mungkin bisa diinformasikan. Terima kasih. Mungkin Bapak Irfan... Dari sisi delivery time ya, Mas, ya? Dari sisi responsibility kan tadi kan katanya kan di-handle sama procurement, Pak. Memilih responsibility. Nah, itu kan alasannya memilih kenapa kok di-handle sendiri. Biasanya kan ada yang sudah di-handle sama vendor saja atau di-handle supplier untuk pengirimannya. Apakah karena memang butuh visibility-nya atau butuh hal-hal yang lain gitu kan. Mungkin lebih ada keleluasaan karena di-handle sendiri gitu. Seperti itu sih, Pak. Kan ada beberapa alasan. Kira-kira kenapa? Terima kasih. Kalau untuk prosesnya, ini kan ada beberapa tipikal delivery time ya, Mas, ya? Untuk yang khusus-kasus import sih, biasanya sih kita nerimanya, misalnya ya ada barang khusus yang kontraknya kami terima di pelabuhan Jerman misalnya. Itu di Jerman, dari pelabuhan Jerman itu kita handle sendiri, Mas. Delivery time-nya. Untuk kasus-kasus spesifik case seperti itu yang kita handle. Tapi kalau general sih untuk barang-barang umum, kayak di lokalan kita di Indonesia sih, overall sih kita serahkan semua sih ke vendor atau local supplier. Tapi kalau untuk special case ya custom barangnya yang spesial, yang unik, terus mahal, kemudian delivery time-nya juga sulit dan lama, itu biasanya sih 50-50 sih, Mas, kami handle sebagian. Jadi di pelabuhan di Jerman kami jemput barangnya. Seperti itu, Mas Wahyu. Silah, Pak. Terima kasih penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Erfan untuk jawabannya. Terima kasih juga untuk Bapak Wahyu pertanyaannya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Bapak Henry, dari Jekon untuk Bapak Tommy. Perayaannya adalah seliring bertumbuhnya banyak startup yang punya premis penyediaan sayuran dengan model farm to table, bagaimana dampak perusahaan-perusahaan ini ke supply chain produk agriculture saat riset Bapak dilakukan. Lalu pertanyaan selanjutnya ada, apakah startup di bidang ini memberikan perbaikan income dari sisi petani, Pak? Mungkin Bapak Tommy bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Henry. Sangat menarik. Jadi yang pertama adalah bahwa dengan adanya startup-startup yang punya premisnya modelnya itu dari farm to table, sebetulnya buat petani, ini kan produsen ya, tadi produsen-produsen kecil, itu menjadi salah satu portfolio pasar buat mereka. Jadi kalau di model ini kan belum ditampilkan, tidak ditampilkan, jadi yang ada itu adalah pasar tradisional, pasar ekspor, dan pasar modern, dalam hal ini retail modern. Jadi sekarang dengan adanya startup, kebetulan dari kasus yang ada sebenarnya dalam kondisi saat ini, juga mereka, kelompok petaninya tadi sudah melayani, ada beberapa startup, itu sebetulnya sama, karena kualitasnya hampir sama dengan yang untuk pasar modern. Jadi sebetulnya karena petani ini yang punya basis produksi, jadi sebetulnya posisi petani menjadi dengan semakin banyak pasar, tapi tentu saja dibangun komitmen yang baik. ini akan menjadi lebih menguntungkan buat petani dari sisi bergening powernya. Jadi sekarang kan pasar menjadi lebih terbuka, dan portfolio pasar tadi itu sangat bagus sebetulnya buat petani, termasuk terutama buat petani kecil. Kemudian, apakah startup di bidang ini memberikan perbaikan income dari sisi petani? Kalau cara startup berbisnisnya bukan hanya transaksional, jadi yang kami kembangkan yang di model ini, itu bukan hubungan transaksional, tapi hubungannya adalah hubungan rantai pasok, berarti dalam sifatnya adalah kolaborasi, karena kalau sifatnya hanya transaksional saja atau jual beli putus, itu tidak akan memberikan perubahan income buat petani yang ada, kalau jual beli putus, samalah istilahnya startup tadi hanya tengkulak.com saja, hanya mengganti tadinya tanpa .com, sekarang ada .comnya. Tapi kalau yang dikembangkannya adalah model kolaborasi dengan sistem kontrak, dengan adanya spesifikasi permintaan pasar yang jelas, kemudian dengan sistem term payment yang bagus, kemudian ada distribusi resiko yang bagus, itu sudah sangat jelas bahwa itu akan memberikan keuntungan dan pendapatan buat petani kecil. Ini itu Pak Henry, penemudan bisa menjawab. Terima kasih Pak Tommy untuk jawabannya. Nah ini Bapak Henry sudah menerima jawabannya ya Pak. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Sarifuddin dari PT Kotshire Indonesia. Untuk Bapak Irvan, pertanyaannya adalah apakah ketika melakukan OVH dibuat juga contingency plan ketika ada masalah dengan suplai barang dan manpower sehingga berefek dengan timeline yang bisa mengganggu jual operasional pabrik, Pak? Ya, kita buat contingency plan, Pak Mas Sarifuddin ya. Contingency plan ini tentunya berkolaborasi dan berkoordinasi dengan teman-teman di unit perencanaan dan evolusi proses pabrik kami, kemudian di unit distribusi dan pemasaran kami. Kita coba align data-data pemasaran dan demand, supply dan demand seperti apa, semain ke depannya. Ketika ada faktor delivery time yang agak terlambat seperti yang kita alami kemarin, keterlambatan 1-2 bulan, apa yang kita lakukan? Salah satunya adalah jika peralatan tersebut sudah masuk di lifetime penggantian, yang kita lakukan adalah minor shutdown dulu, Mas Sarif. Jadi kita solve dulu peralatan yang lifetime-nya sudah lewat, kita lakukan minor shutdown, kemudian kita lanjutkan operasional pabrik tersebut sampai kita menunggu atau peralatan utama atau spare part utama yang terlambat tersebut datang sampai jadwal yang sudah ditentukan. Itu sih yang kami alami sih, Pak Sarif. Terima kasih Pak Irfan untuk jawabannya. Bagaimana untuk Pak Sarifuddin? Oh sudah, baik terima kasih Pak Sarifuddin untuk responnya. Mungkin saya mau ingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu, jika memang sudah ada pertanyaan, bisa langsung saja dituliskan pertanyaannya melalui kolom chat dengan menuliskan nama, asal institusi, dan pertanyaan dia juga pada siapa. Mungkin kalau mau langsung berbicara langsung dan bertanya kepada narasumber kita, bisa menggunakan tombol raise hand, nanti bisa dibantu dengan tim kita untuk diaktifkan mic-nya. Baik, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, saya tadi sepertinya sedikit tertarik dengan kepaparan dari Bapak Irfan, tapi mungkin pertanyaannya sangat simpel ya Bapak. Tadi saya kan dari Bapak Tommy tadi sempat ada berbicara mengenai panic buying. Untuk Bapak Irfan sendiri yang berkecimpung dalam bidang mungkin pembuatan semen ya Pak. Ini apakah dalam pabrik pembuatan semen ini pernah mengalami panic buying atau tidak? Dan mungkin kira-kira pembuatan semen itu berapa lama Pak untuk pasokan ke suatu perencanaan gitu? Ya, karena kita bisa dikatakan Mbak Tika, kita ideal time ataupun stok semen kita available terus ya. Karena kami mempunyai 13 sampai 14 packing plan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Indonesia Timur, jadi ketersediaan stok semen itu bisa dibilang sih nggak terlalu kendala. Begitu, berarti memang setiap harinya selalu ada pembuatan semen ya Pak? Jadi tidak pernah mengalami panic buying? Mungkin itu salah satu upaya agar tidak mengalami panic buying ya Pak. Mungkin saya juga mau bertanya untuk Bapak Tommy Perdana. Tadi saya sedikit mengamati tentang dari sentralisasi, semi-autonomi, dan otonomi ya Pak. Itu apakah sudah pernah dilakukan dan sudah di mana Pak? Untuk dari sentralisasi, semi-autonomi, dan otonomi. Oke, sekarang sudah, itu kan penelitiannya tahun 2020 ya. Jadi sekarang sudah, apa, 2019-2020. Jadi awalnya itu hanya melayani, awalnya ya, awalnya kan dikembangkan hanya untuk ekspor. Sesuai persis seperti skenario. Tapi kemudian ternyata dalam perkembangannya, pada saat di ekspor ada penurunan permintaan, karena ada masuknya dari negara lain, itu kemudian kita kan butuh pasar yang lain. Sehingga maka kemudian dikembangkanlah pasar-pasar yang lain. Tapi ternyata spesifikasinya berbeda. Jadi berbeda. Jadi makanya dibuat ada grade A, grade B, dan grade C. Dan semua itu tergantung, yang pertama dari teknologi budidayanya, kemudian waktu panen dan dari sisi logistiknya. Nah, jadi sekarang sih sudah, sudah ketiga-tiganya sudah dilakukan. Sudah ada. Bahkan ada satu, apa, kelompok yang bisa melayani ketiga. Seperti halnya yang, ini ya, seperti halnya yang, tadi yang, apa, yang sentralisasi. Tapi ada yang sudah, apa, berbagi, gitu. Sudah berbagi peran, mana yang fokus ke pasar tradisional, tapi mereka juga, apa, melakukan proses, ada untuk pasar yang lainnya, ya. Mana yang untuk kemodern, mana untuk yang ke ekspor. Sudah mulai, apa, kita sudah mulai sosialisasikan. Seperti itu. Baik, Pak Tommy. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin untuk panel satu, dengan tadi paparan dari Bapak Irfan dan Bapak Tommy, lalu pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Mungkin ini kita akhiri untuk panel satu. Saya akan melanjutkan dengan panel dua. Sebelum melanjutkan dengan panel dua, saya mau mengingatkan kembali, untuk Bapak dan Ibu, mungkin nanti di panel dua bisa langsung dituliskan saja pertanyaannya melalui kolom chat, dan dituliskan dengan mengawali, menuliskan nama, asal institusi, dan pertanyaannya diajukan kepada siapa. Sebelum memasuki panel dua, dengan paparan dari narasumber kita yang selanjutnya. Ini akan ada break dulu, Bapak Ibu, selama kurang lebih satu sampai dua menit, dan akan diambil alih oleh tim dari ASI Indonesia. Terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Pernahkan saya Asafa, perwakilan dari ASI Indonesia. Di sini saya ingin memberikan sedikit informasi tentang program pelatihan dan sertifikasi kita. Untuk program CSCA, atau Certified Supply Chain Analyze, akan dibuka untuk batch 22, dan akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 11 Juli 2022, dengan batas pendaftaran 29 Juni 2022. CSCA ini akan membahas di level dasar, akan membahas semua tentang SCM, atau Supply Chain Management. Kemudian untuk persyaratannya sendiri, boleh dari mahasiswa atau Bapak dan Ibu, yang sudah pernah mengetahui supply chain. Selanjutnya, untuk ini ada CPLM, atau Certified Professional in Logistic Management. Kami mengadakan batch 10, yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 28 Juli 2022, dengan batas pendaftaran 15 Juli 2022. Dan untuk CPLM ini lebih cocok untuk pekerjaan Bapak dan Ibu, yang berhubungan dengan logistik, seperti warehouse, distribusi, atau inventory management. Kalau Bapak dan Ibu mengambil sertifikasi CPLM, berarti nantinya akan diakui ahli di bidang logistik. Untuk persyaratannya adalah, untuk Bapak dan Ibu yang memiliki pengalaman kerja, minimal 2 tahun di bidang logistik. untuk Bapak dan Ibu yang tertarik untuk mengikuti program kami, bisa langsung buka di web kami, isya indonesia.com.br, atau bisa langsung kontak ke email kami, atau nomor WhatsApp kami. Itu saja sedikit informasi dari saya. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Sava untuk infonya. Mungkin tadi seperti info yang sudah dijelaskan oleh Ibu Sava, Bapak Ibu bisa langsung masuk melalui isyaindonesia.com. Baik, kita langsung masuki ke panel kedua, yaitu presentasi juga dengan arah sumber kita selanjutnya. Yang pertama ada presentasi dari Bapak Gali Wisno. Untuk Bapak Gali, silakan. Bapak Gali Wisno. Bapak Gali, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu semua. Sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya memulai dengan pantun terlebih dahulu. Buat jodoh, memang harus banyak pilih. Jangan lupa bibit, bebet, dan bobotnya. Perkenalkan, nama saya Gali. Untuk para supply chain entusiast, terima kasih atas kehadirannya sampai Sabtu sore hampir menyapa. Membuat tagline diri saya sebagai positive energy agent, saya berkesempatan untuk memban pendidikan di Institut Teknologi Bandung dengan konsentrasi di teknik perminyakan. Dan saat ini, saya juga merupakan bagian dari program MBA di Energy Management di Institut Teknologi Bandung. Selain itu, saya juga merupakan bagian dari Insan Triputra, sapan untuk karyawan di Triputra Group, korporasi yang dimiliki oleh Bapak Teddy Rahmat, khususnya di Triputra Energi sebagai operations development dan supply chain management. Di waktu luang, saya banyak bertemu dengan top young leaders across Indonesia, di forum Young Leaders for Indonesia, dan banyak berdiskusi mengenai education, yacht development, serta saya juga berolahraga sepak bola, exploring coffee and tea, dan juga binge-watching Netflix dan Disney Plus dari New York Law Film Series, superheroes, dan K-drama juga. Jadi, kalau ada Bapak-Ibu yang punya same interest atau ada topik yang kita bisa diskusikan bersama, saya put juga untuk kontak saya di slide ini. Sedikit tentang Triputra Group. Triputra Group yang didirikan oleh Pak Theodor Pemadi Rahmat sebagai mantan CEO dari Astra International, pada tahun 1998 saat ini memiliki 60.000 karyawan dengan 140 bisnis entities, mulai dari agribisnis, manufacturing, energy, dan trading, and services. Untuk Triputra Energy sendiri berada pada pilar energi dengan bisnis saat ini, high-speed diesel trading and distribution. Dengan mimpi Pak Teddy yang menginginkan bahwa tidak ingin melihat orang miskin di Indonesia lagi, Triputra Group berdiri dengan misi untuk berkontribusi terhadap nation's competitive edge. Melalui visi to become a group of best managed companies, Triputra Group memiliki motto Excellence Through People and Process, di mana berharap bahwa Triputra Group dapat menjadi ruang untuk tumbuh dan bertahan sampai seribu tahun lamanya. Sejalan dengan visi tersebut, Triputra Energy hadir pada tahun 2018 untuk memberikan warna baru untuk industri energi di Indonesia. Didasari empat values yang disebut dengan Triputra DNA, yaitu Integrity and Ethics, Excellence, Compassion, dan Humility, The Eaters, panggilan untuk insan Triputra yang berkarya di Triputra Energy, memiliki spirit of work, yaitu Enjoy, Accountable, Teamwork, Humble, Positive, and Confidence. Kami juga memiliki visi untuk dapat menjadi leading supplier of high-speed diesel and services to business segments across Indonesia dengan tiga misi. Yang pertama, providing supply security for our customers through better product quality. Nomor dua, developing operation and service excellence through an integrated value chain network and innovative solution to create sustainable growth for customers. dan nomor tiga, developing positive company culture and room for growth for all stakeholders. Saya akan mereview sedikit mengenai konteks bisnis yang kami jalani, yaitu tepatnya di bisnis energi, di industri energi, dan tepatnya di B2B field trading and services arena. dimulai dari suppliers. Masalah yang dihadapi di bisnis ini saat ini lebih kompleks dari sebelum-sebelumnya bisnis ini memang sudah lama berjalan. Di mana supplier-supplier saat ini saat depends on import dan ada challenges juga di mana Indonesia sedang memiliki RDMP program dari NOC, akan ada refinery and storage increment dari market leaders. Kemudian dari sisi buyers, buyers dari industri ini, karena kita industri itu adalah commodity, jadi akan ada periodic pricing. Di mana volatility-nya ini sangat tinggi, Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu sempat mengikuti juga mengenai harga minyak dunia selama dua, tiga tahun kebelakang, kita sempat mengalami harga minyak dunia itu sampai minus. Jadi gampangnya, kalau harga minus itu, oke kamu mau beli, saya bayarin deh. Kalau harganya minus sampai separah itu. Kemudian dari sisi buyer juga, ada immense supplier available yang bermain di arena ini, dan declining needs juga ada beberapa faktor, seperti penurunan produksi coal, kemudian ada issue energy mix, dan ada juga issue sustainable dan renewable energy, yang salah satunya juga bisa menjadi substitute, seperti biofuel, energy storage system, dan mengenai LNG. Kemudian ada juga threat mengenai new entrance. New entrance di sini apa saja sih yang menjadi masalah di bisnis ini? Yang pertama, untuk bermain di bisnis ini butuh high capital. Untuk apa saja? Untuk infrastructure, kemudian untuk market learning curve yang membutuhkan waktu, apalagi threat-treat yang dialami oleh new entrance. Yang pertama itu ada low switching cost, kemudian low economic scale, dan easy access dari rute distribusinya. Dari hal-hal tersebut, ada empat kompetisi yang dialami oleh industri ini, atau khususnya kami yang bermain di industri ini. Yang pertama mengenai cost and quality. Di sini ada problem high level rivalry, dan yang kedua market couldn't give higher scoring for the premium product. Jadi sedikit mengenai produk yang berada di pasaran, ada produk yang memiliki sulfur content 2.500 ppm, 500 ppm, 10 ppm, and so on. Nah, di market Indonesia saat ini, market ini tidak bisa give higher scoring untuk premium product. Jadi dianggap sebagai commodity yang sama. Kemudian yang kedua masalahnya ada timing dan know-how. Masalahnya adalah, atau kompetisinya yang bermain itu adalah kalau di sini ini adalah old-fashioned business, kemudian low technology adoption. Yang ketiga, strategic maneuver occurs at a quick pace. Yang ketiga, masalahnya adalah strongholds. Untuk bisnis ini, sebagaimana bisnis commodity pada umumnya, namun ini lebih spesifik pada fuel, ini tidak ada loyalty khusus terhadap brand. Dan market yang sangat concentrated saat ini. Nah, yang terakhir kompetisinya adalah ini deep pocket. Jadi ini adalah money game sekali, atau volume game. Jadi high capital needed, karena ada apa sih, marginnya itu sangat tipis, kemudian inventory price tax, dan account receivable days-nya itu panjang. Sehingga volume game dan money game, capital yang gede itu sangat-sangat berpengaruh. Dan kondisi-kondisi ini dikategorikan sebagai hyper competition yang ada di market. Untuk kita bisa men-tackle challenges yang dialami beberapa tahun kebelakang dan ke depan, bisnis model yang kami sudah buat pada awalnya ini harus di-revamp lagi, dan critical improvement part ini harus kami jalani, harus di-unlock. Nah, sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui juga mengenai bisnis model canvas, gimana ada bagian di backstage, ada di bagian di profit formula, dan ada bagian front stage. Kami memilih untuk fokus di bagian backstage. Dikarenakan hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya, di slide sebelumnya. Kami memilih untuk fokus gimana kita scale in new ways, kemudian gimana caranya kita differentiate our activities, dan gimana caranya kita become hard to copy. Itu Bapak Ibu. Therefore, kita membentuk strategic value chain untuk kita bisa pursue sustainable business growth. Triputra Energy dan salah satu major oil companies, kita men-establish strategic value chain untuk tackle big business complexity ini di Indonesia, di mana fokus kami, area kami itu ada di Kalimantan dan Indonesia Timur. Dengan supply chain scam-nya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Dari refinery, atau dari kilang kita di Singapur, kita menggunakan medium range, size vessel, kemudian kita drop di primary terminal kita. Di dua tahun pertama kita berjalan, primary terminal kita itu ada di Jakarta. kemudian di dua tahun terakhir, ini kita pindah primary terminal kita ada di Balikpapan. Kemudian kita melakukan supply vessel untuk ke secondary terminal, untuk mendekati ke lokasi customers. We drop ke secondary terminal, kemudian kita lakukan barging atau tracking untuk mencapai di lokasi customers, atau customer CIF point. Untuk struktur market-nya kita, yang kita handle di Kalimantan dan East Indonesia, yaitu adalah customers dari mining, kemudian plantation, ada juga dari transportation, dan construction. Seperti itu. Nah, untuk hubungan atau relasi yang kita bentuk secara strategis, ini kita membentuk value with collaboration, yaitu yang pertama dari sisi one of the major oil companies yang kita kerjasama. Mereka sudah integrated upstream to midstream with state-of-the-art surface facilities. Mereka punya global brand. Kemudian yang kedua, mereka punya technical dan product expert 150 plus years di oil and gas industry. Sementara Triputra Group sendiri, ini mempunyai 24 tahun lebih experience handling lokal B2B business. Kemudian kita punya pengalaman di comprehensive supply chain, road transport, storage, kemudian near-costal logistics juga untuk enable optimal market reach. Kami menghandle superior marketing service dan last mile delivery. Kemudian value-added services to the end customers. Nah, setelah kita menjalani bisnis ini, ternyata banyak problem yang kita hadapi untuk strategi value chain yang sudah kita bentuk. Apa saja problemnya yang kita hadapi? Yang pertama itu ada geographical issues. Pada awal mulai berbisnis, karena primary terminal kita di Jakarta, kita fokus awalnya di Kalimantan dan East Indonesia, which is waktu itu masih dalam pembangunan terminalnya. ini ada problem long product delivery time. Ini until 8 days. Nah, tapi ada masalah begini, Bapak-Ibu. Kami di commodity defuel, itu bermainnya di weekly pricing, jadi 2 minggu. Nah, karena ada lead time product ini, sampai 8 hari, sementara pricingnya itu ada 14 hari, setiap 14 hari ganti, setiap 14 hari ganti, ini menjadi masalah bagi kami. Karena artinya waktu kami untuk splash, untuk kami jualan, itu sangat sedikit. Dan ada masalah lag di pricing. Seperti itu. Yang kedua, high freight cost. Ini ada increase product COGS, gara-gara struktur supply chain-nya yang awalnya seperti itu. Kemudian inventory management. Gimana caranya kami bisa mereduce risk-reduce price lag? Karena holding inventory. Kemudian gimana caranya kita untuk sourcing dan manage 3PL? Karena challenges-nya ini adalah geografis juga. Lagi-lagi, kita harus supply ke mining, kemudian kita harus supply ke plantation, which is sangat berbeda, jauh dengan kondisi perjalanan yang ada di Jawa. Dan yang terakhir ini adalah volatility di demand customers-nya. Jadi memang dari demand-nya itu udah volatile, dari supply dan inventory-nya kita juga banyak yang harus di-manage. Seperti itu. So, this is a complex problem in our supply chain that we have to manage. Nah, kemudian tidak hanya dari sisi internal business process, tapi kami juga coba melihat untuk dari customers kami keinginannya seperti apa. Ada beberapa barriers yang kami identifikasi menjadi apa sis branding oleh customers-customers. Ada dari logistic cost, gimana caranya untuk di mining sendiri, dari mungkin secara struktur cost sekitar 30-40% itu fuel, dan ini yang menjadi concern. How to ensure our fuel supply security. Gimana caranya untuk inventory management? Gimana caranya untuk reduce fuel losses? Gimana caranya untuk dapat transparent data? Gimana caranya dapat additional profit dari bisnis ini? So, ada tiga strategi yang kami jalankan gitu ya. Untuk fulfill table stakes dari customers. Yang pertama, pursue innovative supply model. Yang kedua, digital transformation in business process. Yang ketiga, plan logistic services enhancement. Nah, yang pertama, ini as a case in point, bagaimana caranya kita treat long product delivery time from a temporary primary terminal kami di Jakarta waktu itu, dan bagaimana caranya untuk reduce near coastal marine supply chain cost-nya. Nah, itu pada saat awal di Jakarta gitu ya, kita pakai vessel yang size-nya lebih kecil, sekitar 2.000 sampai 3.000 DWT. Karena kita ada restriction, jadi di alur-alur Kalimantan, Bapak Ibu, kita secara geografis lebih banyak sungai. Jadi, secara draft kedalaman kapal itu tidak bisa menggunakan kapal-kapal yang besar. Sehingga kami pada awalnya milih untuk memakai self-propelled oil barge dengan size sekitar 2.000 sampai 3.000 DWT. Impact-nya apa? Impact-nya ini take 8 to 10 days lead time for the product arrive di terminal kami dan siap untuk dijual. Nah, kemudian apa sih yang kami lakukan? Kami coba mere-engineer supply chain-nya. Jadi, dari primary terminal, kita bawa pakai tanker vessel. Nah, kita mengutilize, ini ada poin merah di sini, Bapak Ibu. Ini adalah muara-brau transshipment. Mungkin Bapak Ibu yang berada di industri coal, ini sering sudah familiar dengan muara-brau transshipment. Jadi, ini biasanya transshipment port yang digunakan oleh pemain coal untuk melakukan transshipment dari mother vessel ke barge and vice versa. Nah, kami terinspirasi dengan hal seperti itu dan kami coba utilize ke industri ini, ke fuel. Jadi, kita menggunakan tanker vessel dari Jakarta sampai ke muara-brau dan kita ship to ship ke oil barge, ke barge yang lebih kecil. Kita barging ke secondary terminal dan ke customers. Nah, di strategy, menurunkan lead time-nya itu jadi dari 8 sampai 10 hari, jadi 5 hari itu. Product arrive sampai ke terminal dengan 15% lower freight rate. Nah, dengan strategi ini juga, ternyata kami bisa enable market expansion dari yang tadinya ada di East Kalimantan saja sampai kita ngejemput sampai setengah, sampai Kalimantan Utara, seperti itu. Nah, dengan strategi ini, kami itu dapat sekitar 264 M additional revenue dari menjalankan strategi ini karena kami berhasil enable market expansion. Berjalanan waktu, akhirnya terminal kami di balik papan itu jadi dan kita juga bisa utilize terminal itu menjadi hub yang sangat baik. Di mana yang awalnya kami harus dari primary terminal, tadi SPOB, kemudian secondary terminal, kemudian kami distribute ke customers. Nah, sekarang supply chain-nya dipotong, Bapak-Ibu. Jadi dari yang tadinya harus dari secondary terminal baru distribute, ternyata sekarang bisa via truck kita enable market yang ada di South Kalimantan, kemudian kita bisa serve market yang lebih banyak dengan risk inventory yang reduce di situ. Kemudian yang strategi kedua, digitalization in business process. Kalau kita lihat sebenarnya tadi simple sebenarnya Bapak-Ibu, bisnis yang kami jalanin gitu ya, dibanding dengan tadi cerita dari presenter sebelumnya gitu, bahwa bisnis semen atau nanti mungkin LNG gitu ya. Tapi ini secara kompleks itu huge di bisnis prosesnya, sehingga untuk mid-rapid expansion kami sadar gitu, bahwa walaupun kami masih baby secara bisnis, secara company, kami membutuhkan digitalization in most of our business process. Nah, key prosesnya ini apa aja sih? Kalau kami define, kami define ini adalah order management, operation inventory management, dan logistic management. Order management ini secara order to cash transaction model, kita ada 32 Bapak-Ibu, walaupun customer kami kan mainnya B2B gitu ya. Cuman keinginan customer ini sangat banyak, sehingga transaction modelnya itu sampai ada 32. Kemudian ada volatility, yang tadi saya sudah sempat cerita di bidding period. Kemudian di operations and inventory management, inbound outbound prosesnya sampai 2 ribu per month. ada banyak sekali people yang involved di proses ini, dan secara logistik juga kami mengantarkan sampai 800 km di road transport, dan secara si transport sampai 1.000 nautical miles, dengan 10.000 barrel yang kami distribusi setiap harinya. Nah, kami mendesain untuk digitalisasi yang ada di proses kami, dari mulai core module-nya dengan ERP yang kami lakukan, dengan bullet point di inventory dan costing module, yang jadi threat-nya kami, utamanya. Kemudian kami coba enhance, ke apa aja sih yang bisa di-enhance gitu ya, dari bisnis proses seperti kita order entry, kemudian kita ship confirm di customers, dan so forth gitu ya. Dan digitalisasi di proses-proses lainnya, seperti transport management system, CRM yang kami lakukan untuk bisa lebih dekat dengan customers. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah mengenai land logistic services, yang menjadi key point atau bullet point dari kami, di mana kami melakukan tiga fase di sini, ada building, evolving, dan developing. Building, pada awalnya kami mulai bisnis ini, we start from scratch, dan sampai saat ini, aset kami ini hanya satu truck, Bapak Ibu. Satu truck, tapi kita bisa deliver 10.000 barrel. Gimana caranya? Kita engage dengan banyak local partnership di land logistic. dari tahun 2019 sampai 2021, kita coba boost sampai 1.000 persen growth dari yang ada di vendor-vendor outer party logistic yang ada di kita, dan kita coba menjadi enabler di situ, atau agregator. Kami melakukan confessing, kemudian kami grading. Challengesnya banyak Bapak Ibu yang ada di sini, karena we play dengan rute yang sangat panjang, kita juga barang kita disebutnya emas berjalan, kalau di industri ini, dan banyak challenges yang lain di sana, seperti masalah GPS, di sana signalnya itu belum sebaik yang di Jakarta, bagaimana caranya kita untuk mengkontrol teman-teman driver yang ada di lapangan yang jadi ujung tombaknya kita. Tapi ini kita lakukan bertahap, sehingga dari kita awalnya canvassing, kita sourcing langsung ke pemilik-pemilik transport di sana, kemudian kita coba grading. Nah, setelah kita building relation kita di sana, kita coba evolve. Untuk teman-teman atau yang tadi kita udah grading, kita jadikan kontrak, dedicated kontrak to haulers. Dedicated kontrak, and then kita coba naikkan level jadi major oil company standard. Which is very, very painful, and takes so much effort untuk bisa kita mencapai major oil company standards, tapi relasi ini yang akhirnya membentuk kita dan menjadi uniqueness di supply chain ini sendiri. And then yang sekarang lagi kita kerjakan dan kita develop itu adalah yang pertama supply chain financing. kita coba membantu teman-teman dari transportir yang kesulitan secara financing, kita berikan advance payment, dan lain-lain. Sehingga secara bisnis mereka bisa lebih mature dan bisa lebih sustainable. Dan kami juga mengenalkan digitalization, inter-party logistics business process, di mana tadi highlight yang di awal, Beyond the Barrel. Beyond the Barrel ini invented by World Bank tadinya. awal dari World Bank menilai bahwa downstream oil and gas supply chain ini memang harus di-upgrade. Makanya namanya Beyond the Barrel. Barrel ya satuan dari oil yang memang kita pakai. Dan ini yang sedang kita enhance dan kita coba pakai terus untuk bisa mendigitalize dan mengefisienkan proses. Mohon maaf Bapak Gali, ini sudah lebih dari 15 menit. Ya, thank you Mbak Audrey. Ini slide terakhir. We within three years of operation ini, akhirnya kami bisa mendeliver ke lebih dari 300 titik last mile delivery points dengan revenue 2,3 triliun di fuel year 2021 dengan 1,4 juta liter produk yang distribusi di Kalimantan dan East Indonesia. Terima kasih Bapak dan Ibu perhatiannya. Silakan Mbak Audrey, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Gali untuk paparannya. Ini tadi sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat dari Bapak Sarifudin dari PT. Coach Higher Indonesia untuk... Oh, mungkin ini bisa kita hold dulu untuk pertanyaannya. Kita bisa langsung lanjut ke presentasi kedua. Presentasi kedua ini akan dilanjutkan oleh Bapak Faisal Rahman. Selama 15 menit ya Bapak Faisal. Untuk Bapak Faisal bisa... Silakan. Oke, baik. Kadang masih agak kaku sama Zoom karena nggak biasa. Biasanya Microsoft. Soalnya terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Mbak Audrey serta Indonesia atas kesempatannya. Saya juga ingin sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang menyempatkan waktunya di hari ini. Apalagi teman-teman yang ada di WITA dan WIT terutama ya. Karena mungkin sebentar lagi sudah prepare buat malam mingguan gitu. Jadi untuk topik yang bisa saya share ada terkait dengan LNG value chain sebagai perannya energi transisi menuju keberlanjutan energi. Jadi ada beberapa bahasan kurang lebih ada 5 topik utamanya ada profil perusahaan jadi kalau tak kenal makanya kita kenalan dulu. Kemudian ada juga LNG sebagai energi transisi LNG value chain kemudian bentuk-bentuk manfaatan LNG kemudian last but not least ilustrasi skema distribusi LNG. Jadi untuk perkenalan terutama dari induk perusahaan kami adalah PGN yang logonya sekarang adalah Pertamina Gas Negara di mana 56% kepemilikan dimiliki oleh Pertamina kemudian 43% adalah milik publik. Jadi Bapak dan Ibu yang interes untuk investasi di saham bisa mengambil saham kami dengan kode PEGAS, PGAS jadi iklan sedikit kemudian industri-nya adalah dari skop hulu sampai dengan hilir pemanfaatan gas bumi. Secara garis besar ini bisnisnya intinya adalah distribusi dan transportasi gas dalam bentuk pipa gas dalam bentuk juga CNG atau kompres natural gas dan yang lainnya selain gas pipa dan juga CNG adalah LNG atau liquefet natural gas. Jadi dari hulu ibaratnya dari upstream produksi kemudian sampai dengan downstream penyaluran itu ada dalam ekosistem PGN termasuk di dalamnya kami PGN LNG sebagai salah satu anak perusahaan dari PGN. Secara garis besar untuk profil PGN LNG berdiri di tahun 2012 dan di akhir dunia ini kami akan pulang tahun yang ke-10 kemudian industri-nya adalah mainstream LNG atau transportasi dan distribusi. kami juga punya beberapa anak perusahaan yang beroperasi di Jawa Timur yaitu PT LNG Santaragas kemudian Padomo Global Energy lokasinya ada di Papua kemudian perusahaan trading kami adalah Bentang Energi Indonesia Limited dan salah satu aset utama kami adalah PGN FSRU Lampung atau terminal terapung yang lokasinya ada di offshore Lampung bagian timur dengan panjang terminal 300 meter dan juga untuk kedalaman kapalnya adalah 26 meter termasuk tipe mooring kami yang cukup unik yang mungkin tidak ada di FSRU lainnya di Indonesia adalah Tower York Mooring System jadi dengan adanya Tower York Mooring System ini memungkinkan untuk terminal kami bisa rotated 360 degree secara garis besar seperti yang sudah disampaikan bahwa lini bisnis kami adalah di Mistrim ini terkait dengan pengangkutan LNG ke terminal floating storage dan regasifikasi unit jadi ibaratnya LNG yang dikirimkan dari LNG plan atau pabrik LNG yang memproduksi LNG dikirimkan ke kapal kami terima di FSRU Lampung kemudian dengan adanya proses penyimpanan dan regasifikasi LNG yang awalnya bentuknya cair kami ubah menjadi gas untuk kami distribusikan ke Azure Receiving Facility yang nantinya akan didistribusikan ke customer-customer antara lain pemarket listrik food industry paper keramik dan lainnya nah setelah tadi kita pengenalan sesuai tema kita pada siang hari ini bahwa LNG sebagai perannya energi transisi menuju keberlanjutan energi yang ramah lingkungan sebagaimana program pemerintah bahwa Indonesia mencanakan Net Zero Emission 2060 atau bahkan bisa lebih awal dalam upaya menanggulangi perubahan iklim khususnya sektor energi ini bertahap dari tahun 2020 sampai dengan 2060 dimana target ya Net Zero Emission tercapai yang kita lakukan secara bertahap at least sampai 2030 sudah ada pengurangan 29% emisi karbon berdasarkan Endang-Endang 16 tahun 2016 nah kebutuhan energi nasional seiring berjalannya waktu akan semakin bertambah termasuk dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan dari pemerintah sudah melakukan mapping bahwa terdapat tiga pola kebutuhan energi nasional di masa mendatang yang pertama ada BAU atau business as usual jadi ibaratnya kalau di sekarang mungkin masih banyaknya fossil fuel berarti sampai nanti 2050 atau di masa depan as it is masih fossil fuel seperti itu belum ada perubahan signifikan tapi kalau sudah prioritasnya ke Net Zero Emission pemerintah bisa ke yang levelnya PB atau RK PB itu pembangunan berkelanjutan dan RK itu rendah karbon nah untuk mencapai Zero Emission terutama dengan misalkan prioritasnya adalah pembangunan rendah karbon seperti terlihat di map ataupun di grafik bahwa di tahun 2020 fuel oil masih sebagai pilihan utama dalam kebutuhan energi nasional namun mulai di tahun 2030 dari 40 sampai tahun 2050 kebutuhan atas listrik kemudian renewable energy akan semakin meningkat nah peran gas jadi ibaratnya kalau coal dan fuel oil kemungkinan bisa tetap naik ataupun akan berkurang terutama kalau fuel oil nah tapi kalau gas proyeksinya akan steady rise jadi ibaratnya gas itu akan mengambil peran sebagai transisi energi antara konvensional fossil fuel seperti coal dan fuel oil menuju ke renewable energy seperti wind dan solar seperti itu karena kalau konteksnya orang sekarang bilangnya harga bensin ataupun batubara bisa affordable tapi kalau kita langsung beralih sekarang 100% renewable energy itu harga teknologi masih mahal jadi ada yang in between atau di tengahnya sebagai sandwich itu gas kayak gitu nah kebutuhan yang tadi sudah disampaikan bahwa nanti akan ada steady rise kebutuhan energi nasional dari tahun 2019 kemudian 2020 karena kita pandemi jadi kebutuhannya itu drop signifikan tapi sampai nanti 2050 semoga tidak ada pandemi ataupun decline yang kembali sehingga nanti kebutuhannya akan ada steady rise sampai dengan 2050 terutama kebutuhan akan semakin meningkat apabila semakin digunakannya electrical vehicle gitu kan seperti yang mobil-mobil yang akan digunakan di G20 itu kan sudah elektrik kemudian kebutuhan lebih untuk sektor NRE yang membutuhkan gas utamanya sebagai fitnya ataupun komposisi atas bahan bakar nah ini adalah pengenalan singkat terkait dengan LNG dan bentuk gas lainnya jadi mungkin Bapak dan Ibu sekarang masih banyak yang di rumahnya itu kan tabung-tabung LPG nah kadang bedanya LPG dan gas lainnya itu apa jadi lebih karena komposisinya kalau LPG secara komposisi utama itu isinya propana dan butana sedangkan kalau LNG itu utamanya metana nah bedanya apa sih antara metana etana propana butana itu jadi secara komposisi heat value-nya metana itu yang paling tinggi jadi ibaratnya dengan jumlah yang lebih sedikit dapat menghasilkan kalori yang lebih tinggi seperti itu jadi makanya ke depan pun nanti pemerintah akan berencana semakin menggalakan LNG maupun CNG karena secara nilai kalori lebih tinggi ketimbang LPG nah sebelum kita lanjut ke slide berikutnya ataupun topik berikutnya saya karena tadi saya udah mention malam mingguan gitu ya saya bersedia buat transfer GoPay ataupun ShafiPay ke Bapak dan Ibu yang menjawab pertanyaan ini dan silakan langsung ada di kolom chat nanti saya minta bantuan mungkin dari Mbak Audrey ataupun pihak penelenggara ICA untuk mencatat siapa yang pemenang serta nomor HPnya nanti bisa dihubungkan ke saya jadi tadi sudah ada di slide-nya apa itu L pada LNG sebutkan di kolom chat kalau udah ada yang mengisi tolong infonya Mbak Audrey supaya saya bisa ke next slide ini sudah banyak yang menjawab Bapak di kolom chat oke saya coba cek dulu sebentar apakah ada yang langsung benar jadi yang pertama jawabannya benar adalah liquefied oke liquefied jawabannya betul dengan Pak Prakosa Budi Aji nanti mungkin nomor HP bisa diinfokan ke Mbak Audrey ataupun timis nextnya nah ini pengenalan lagi soal LNG jadi intinya LNG adalah gas bumi yang dikulifaksi didinginkan kemudian diubah menjadi cairan untuk mengurangi ukuran yang diperlukan agar bisa diupdate pada tanki penyimpanan seperti itu jadi kenapa itu perlu untuk di ubah dulu menjadi cairan karena secara komposisi cairan 1 meter kubik itu setara dengan 600 meter kubik natural gas jadi sama kayak mungkin gula li ya atau gula kapas gitu jadi kalau gula li kan dengan gula dikit tapi kalau diputer-puter-puter nanti gulanya jadi gede gitu nah sama gitu kalau buat gas enaknya itu dibuat jadi cairan dulu supaya angkutnya lebih efisien kayak gitu nah di gambar grafik sebelah kanan bawah ada perbandingan jarak dan jumlah bentuk gas jadi LNG ini itu sensitif terkait dengan jarak dan ukurannya semakin besar ukuran gas yang diperlukan dan semakin jauh jarak yang perlu ditempuk maka preferable LNG tapi kalau gasnya itu hanya dalam jarak dekat ataupun kebutuhannya tidak terlalu banyak itu baiknya dengan kompresi natural gas atau CNG kayak gitu adapun kalau jaraknya belum terlalu jauh tapi kebutuhannya medium itu dengan pipeline ataupun gas pipa jadi makanya nanti ada petanya kalau LNG itu biasanya jaraknya jauh-jauh jadi dikirimkan dengan kapal jarang menggunakan dengan truk walaupun memimpinkan karena nanti harus ditutup kembali apakah ekonominya visibel atau tidak nah kenapa kita tawarkan LNG itu selain economically menarik terutama dengan yang membutuhkan jarak jauh dan kebutuhan yang banyak LNG juga karena sebagai energi transisi seperti di bagian grafik kiri bawah secara emisi itu masih di bawah batu bara dan oil atau minyak bumi tapi memang namanya juga fosil fuel juga LNG ataupun gas itu tetap lebih punya emisi ketimbang misalkan hidro nuklir kemudian solar angin kayak gitu jadi ini bisa jadi energi transisi yang menarik terutama untuk kebutuhan di 10 tahun ataupun sampai dengan 20 tahun datang ini secara garis besar fundamentalnya nah intinya kalau orang kadang anggap gas itu berbahaya gitu kan sebenarnya terutama LNG ketika posisinya masih dalam bentuk cairan dan dalam bentuk cairan itu kan kondisinya minus 160 derajat celsius itu tidak flammable tapi ketika nanti udah diubah menjadi gas memang bisa flammable kemudian dari gas juga sebenarnya secara gas bumi itu tidak berbau kemudian tidak beracun nah kadang kan bapak ibu ada kecium gitu ya oh bau gas nih sebenarnya kalau gas bumi aslinya itu gak ada baunya cuma karena untuk kebutuhan safety kita kasih odor gitu jadi odor itu yang menyebabkan bau-bau seperti mungkin telur busuk atau yang identifikasinya mirip sama bau gas padahal itu gas aslinya gak ada baunya kayak gitu nah ini energy value chain ya kalau yang skemanya normal atau yang tadi saya bilang jaraknya jauh kemudian kebutuhannya banyak gitu jadi kalau di paling kiri paling awal tiba-tiba pasokan gas diterima oleh energy plant yang akan memproduksi gas yang diterima menjadi cair atau diubah ke bentuk energy dengan proses liquifaction gitu kemudian liquifaction itu disimpan di storage biasanya dalam bentuk tanki-tanki besar untuk kemudian dilakukan redistribusi atau penyaluran menggunakan kapal nanti di terminal penerimanya disitu ada tanki juga buat menyimpan menerima energy dari kapal yang sudah deliver dan disitu juga ada fasilitas regasifikasi yang nanti akan mengubah kembali dari cair menjadi gas untuk didistribusikan ke pelanggan-pelanggan nanti jadi kalau dalam bentuk gas itu sudah ditransport dalam bentuk pipa gas bumi nah ada juga yang sekarang lagi trend itu kebutuhannya LNG tapi dalam skala kecil nah skala kecil itu umumnya diperlukan buat bahan bakar kapal terutama kapal-kapal yang sudah sorry sepertinya ada bocor oke kayaknya bocor yang sudah ditambal terima kasih saya ajak lanjutkan kembali terutama untuk kebutuhan LNG yang skalanya cenderung lebih kecil itu atas kebutuhan bahan bakar kapal karena kapal itu ada regulasi IMO 2020 yang mereka mencaratkan untuk menggunakan emisi energi yang lebih ramah lingkungan jadi mulai dikurang penggunaan bahan bakar kapal dieselnya dikurangi untuk diganti ke alternatif yang lebih ramah lingkungan dan salah satunya pemain-pemain kapal internasional itu banyak menggunakan LNG sebagai bahan bakarnya begitu pun truck truck terutama di negara maju sudah develop buat LNG sebagai bahan bakar jadi kalau sekarang di kita SPBU-nya masih banyak yang solar ataupun premium kayak gitu ya di sana sudah banyak juga yang SPBG walaupun di Jakarta dan di beberapa lokasi di Jawa sudah ada SPBG terutama untuk transportasi kayak bus maupun taksi kedepannya kemungkinan bisa seperti itu terutama untuk kebutuhan LNG skala kecil jadi kalau LNG skala kecil lebih kompleksnya lebih banyak penyimpanannya lebih banyak transportnya gitu oke nah yang tadi dibilang perkembangan terminal LNG di Indonesia itu memang cenderung kalau dilihat ya lebih lambat ketimbang perkembangan seperti kol ataupun fuel oil ya mungkin kalau terminal produksi kol ataupun fuel oil sudah menjamur di Indonesia dimana-mana sudah banyak gitu cuma kalau di Indonesia terminal LNG plan-nya itu adanya di lokasi Kalimantan Timur Selawesi Tengah Papua Barat Bahkan untuk LNG receiving-nya pun baru ada di Jakarta di tahun 2012 seperti itu jadi walaupun sudah produksi tahun 70-an sampai dengan tahun 2010 itu kebanyakan atau bahkan semuanya itu di ekspor ke Jepang ke negara-negara maju karena mereka dari tahun 70-an itu menganggap gas itu lebih ramah lingkungan ketimbang alternatif lain tetapi sejak 2010-an Indonesia juga sudah mulai menggunakan LNG sebagai bahan bakar terutama untuk pembangun listrik makanya sudah mulai banyak LNG receiving terminalnya ada di Aceh Lampung Jakarta Patimban bahkan di Bali nah ini ada icebreaking saya yang kedua karena ini sudah mendekati akhir silakan mengisi di kolom chat terkait pertanyaannya adalah apa nama proses diubahnya LNG dari fase cair ke gas jawabannya regresifikasi atau regresifikasi yang pertama menjawab Pak Muhammad Andika oke baik nanti bisa di chatting ke Mbak Audrey ataupun ke tim SCA oke saya lanjut nah tadi sudah panjang lebar terkait fundamental terkait LNG sebagian transisinya bentuk manfaatannya ada beberapa yang bisa terlihat kayak gitu yang paling kiri itu di lokasi terminal kami jadi yang warna biru kapalnya datang kemudian kapalnya itu memindahkan LNG dari kapal biru ke terminal kami yang warna merah yang merupakan FSRU atau Floating Storage Regasification Terminal dimana LNG-nya itu disimpan kemudian diubah dari cair ke gas untuk dikirimkan melalui pipa-pipa underwater atau di bawah laut untuk dikirimkan ke terminal penerima kami di darat kemudian yang di gambar kedua yang di bawah itu adalah proses supply LNG sebagai bahan bakar untuk kapal jadi kapal kecil itu datang buat nyeplai bahan bakar ke kapal besar yang bahan bakar ada LNG bukan diesel lagi ataupun HSD kayak gitu nah kemudian yang di atas itu kereta terutama di Estonia, Eropa itu sudah menggunakan LNG sebagai bahan bakar mesin pembangkit maupun mesin penggeraknya dan infonya kalau Bapak dan Ibu pemerhati LNG atau kemanfaatan LNG di Indonesia sudah mulai dilakukan trial LNG untuk pembangkit kereta pembangkit jadi semoga nanti tahun depan ataupun beberapa tahun ke depan LNG sudah dapat dimanfaatkan untuk fasilitas kereta seperti itu yang last yang di kanan bawah itu LNG sudah dalam bentuk asotank jadi sudah kayak tangki-tangki BBM biasa yang didistribusikan untuk kebutuhan retail jadi biasanya ke hotel restoran ataupun cafe nah untuk topik selanjutnya ini adalah beberapa contoh model distribusi LNG yang kita coba kasih case gitu ya jadi misalkan kadang saya masih gak familiar dengan zoom jadi agak takut oke nah jadi misalkan case nya adalah diperlukan LNG dan perlu dibangun terminal-terminal di lokasi seperti di Makassar Lombok Kalimantan Selatan Kupang Wengapu Bima Sumbawa jadi wilayahnya adalah kawasan Indonesia Tengah yang lokasinya ada di Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara gitu dan kita perlu melihat juga ketika kita melakukan perencanaan model distribusi apakah ada consider terkait dengan compatibility kemudian economically serta operation ability-nya kayak gitu dengan biasanya LNG itu berdasarkan perhitungan demand-driven gitu jadi di lokasi nanti itu dia perlu berapa banyak LNG ini perlukan dari situ kita baru bisa menghitung nah ibaratnya kalau contoh yang pertama itu ada dua ada dua rute jadi rute pertama ada di Makassar dari lokasinya di Makassar Hub Kelombok kemudian Lombok ke Kalimantan Selatan dari Kalimantan Selatan balik lagi ke Makassar Hub jadi yang warna merah ini ibaratnya itu terminal terapung sebagai tempat penyimpanan kemudian yang kedua rutenya bisa dilihat dari Makassar Hub ataupun terminal terapungnya lanjut ke Flores Mau Mere Kupang Wai Ngapu Bima Sumbawa kemudian balik lagi ke Makassar Hub atau terminal floatingnya nah dari sini kita ibaratnya menyediakan ataupun men-serve untuk 8 lokasi tapi dengan rute satu hanya untuk 2 lokasi yang duanya untuk 6 lokasi nanti didapatkan berdasarkan perhitungan ukuran kapalnya yang 1-12 ribu 1 juga sama 12 ribu dengan tingkat okupansi ataupun penggunaan kapal LNG-nya 70% dan 86% itu untuk contoh yang pertama kalau kita coba dengan bentuk model yang kedua walaupun dengan ini tetap sama gitu ya kebutuhannya untuk 8 lokasi opsinya ada yang pertama itu kita men-serve 3 lokasi jadi ke Makassar Hub Sumbawa Lombok Kalimantan Selatan balik lagi ke Makassar kemudian yang kedua rutenya Makassar Bima Flores Wengapu Kupang Mau Mere Makassar kalau yang sebelumnya 2 dan 6 ini 3 dan 5 yang lain didapatkan ukuran kapalnya berbeda 14 ribu dan 7500 dan tingkat penggunaan kapal LNG-nya 181% 188% jadi sebagai catatan bapak dan ibu kadang terutama orang supply chain LNG itu meng-consider juga tuh penggunaan kapal LNG dalam satu tahun misalkan dalam satu tahun tingkat okupansinya itu terlalu tinggi seperti sampai 95% 98% tiap hari dalam setahun dipakai terus karena kita perlu safety margin ya gitu dan safety margin umumnya planer itu lebih nyaman di angka 80-90% karena nanti untuk mengantisipasi bad weather kemudian juga maintenance ataupun unpredicted maintenance kayak gitu belum lagi nanti kalau kapal kan modernnya tiap 5 tahun perlu ada dry dock ya atau perbaikan kapal di galangan kapal gitu jadi itu yang perlu dikonsider tapi kalaupun LNG si okupansinya itu terlalu rendah sampai 50% atau 60% berarti perencanaan bapak dan ibu itu masih belum optimal karena masih ada space untuk dapat digunakan lagi kapalnya deliver kemana kayak gitu muter-muter lagi kemana nah last but not least kalau kita pakai model yang ketiga itu model ketiga bentuknya 1 dan 7 jadi rute pertama cuma men-serve satu lokasi dari Makassar Hub balik lagi dari Karsel ke Makassar Hub sedangkan rute 2 itu sampai ke tujuh lokasi lain jadinya impact-nya itu kapal satunya cuma perlu 6 ribu rute satunya kapalnya bisa gede banget bisa sampai 20 ribu kubik meter kayak gitu dan tingkat okupansinya juga jadi jomplang satu cuma 63% satunya 88% nah dari sini sebagai analis bapak dan ibu bisa melakukan pemparasi dari tiga model itu misalkan seperti dilihat nah dari skema 1 2 dan 3 itu setidaknya untuk yang pertama demand apakah 8 lokasi diserve semua oke semua 8 diserve dari jarak apakah ada perbedaan yang sangat signifikan nah mungkin yang sangat signifikan terutama di skema 3 rute 1 kapal cuma menempuh 800 nautical mile tapi rute 2 mereka sampai menempuh 1500 sehingga akan impact-nya ke ukuran kapal ukuran kapalnya yang menempuh jarak itu pendek itu ukuran kapalnya semakin kecil juga sehingga skema 1 2 dan 3 ukuran kapalnya akan jomplang tapi di skema 1 ukuran kapal bisa sama seperti itu kemudian untuk akupansinya bisa dilihat bahwa sangat jomplang terutama di skema 3 63% dan 88% sedangkan yang lain lebih moderat 70% dan 86% untuk skema 1 kemudian skema 2 81% dan 88% kita lihat dari plus and cons nya kalau skema 1 ukuran kapal LNG nya stifle jadi kalau stifle ibaratnya dari rute 1 dan rute 2 mau switch itu bisa karena ukuran kapalnya kan sama ya kemudian tingkat okupansinya acceptable jadi tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi kemudian secara efektivitas yang kemungkinan nanti dari operasional expenditure atau biaya operasionalnya itu paling rendah karena jumlah voyage atau pengapalnya paling rendah dibanding yang lain untuk kontranya tapi perbedaan level di atas 10% jadi kayak tetap masih jomplang antara rute 1 dan rute 2 walaupun ukuran kapalnya sama sedangkan skema 2 tingkat okupansinya acceptable dan perbedaan antara rute 1 dan 2 marginnya di bawah 10% kemudian terdapat ukuran kapal LNG yang existing jadi kapal-kapal LNG itu terbatas untuk saat ini ukurannya jadi jumlahnya pun hanya seribu di dunia dibanding misalkan kapal kontainer maupun kapal BBM itu bisa sampai populasinya sudah lebih dari 10 ribu kalau LNG itu masih sedikit sehingga kalau perlu kapal cepat itu kita bisa sewa atau charternya ke kapal ukuran yang existing kalau kita mau bangun baru itu nunggu lagi proyeknya sampai 2 tahun kapalnya baru jadi kontranya ukuran LNG berbeda jadi ketika ada kebutuhan buat switch kapal itu nggak bisa karena harus dedicated masing-masing yang ketiga pronya karena ada ukuran LNG atau kapal LNG existing 6 ribu dan 8 ribu di dunia tapi perbedaan levelnya tinggi okupansinya di atas 10% dan jumlah poin tinggi jadi umumnya nanti setelah skema 1 dan 2 dan 3 ketemu umumnya analis akan menyampaikan ke manajemen bahwa preferable kemungkinan di skema 1 dan 2 tapi nanti tetap ada analisa lebih lanjut terkait dengan maintenance operasional ability sama dengan cost benefit analisis terutama seperti itu jadi nanti ujung-ujungnya kalau sub-action itu bukan nambah revenue tapi tipikalnya cost efficiency jadi nanti ketemu mana yang paling efisien itu adalah saya yang terakhir jadi kalau bapak dan ibu mau kolaborasi seperti kodenya Henry Ford bisa feel free kontak saya ke nomor HP maupun skid QR kodenya nanti ke profil ingin saya jadi bisa direct message ataupun yang lain terima kasih saya kembalikan ke Mbak Audrey baik baik terima kasih Pak Faisal untuk paparannya kita langsung saja memasuki sesi tanya-jawab pertama tadi ada pertanyaan dari Bapak Sarifudin dari PT Cost Hire Indonesia ditujukan kepada Bapak Gali pertanyaannya adalah apa strategi berkenaan dengan sering matchful setiap perpindahan storage ini biasanya menjadi major issue dan dispute dengan customer atau transporter terima kasih mungkin Bapak kali ini bisa langsung dijawab thank you Pak Sarifudin dari What's Hire Indonesia atas pertanyaannya saya rephrase lagi jadi pertanyaannya berkenan dengan sering catchful pada proses supply chain ada losses dimana biasanya terjadi di kapal ataupun di truck pun di terminal seperti itu again balik lagi ini ada dua masalahnya di sini masalah yang pertama itu masalah people kemudian yang kedua ini masalah proses sebenarnya yang lebih uncontrollable itu adalah yang people kalau yang proses ini sebenarnya kita menjalani proses operation excellence kemudian kita pakai custody meter yang disepakati oleh kedua belah pihak yang sesuai misalnya kita pakai flow meter yang memang secara sensitivitasnya itu sudah sangat baik kemudian secara software juga upgraded kita coba pakai seal yang memang bisa diidentify sampai dia posisinya ada dimana apakah dia kebuka atau enggak dan so on kemudian dengan tracking juga itu bisa diidentify tapi again masalah losses ini ini salah satu yang memang bikin headaches juga di setiap proses supply chain di fuel balik lagi people biasanya to be frank with you kita sering mengecek di struktur third party logistik kita bagaimana mereka men-treat people yang ada di dalamnya seperti sistem remunerasi kemudian apakah fatigue-nya dikelola dengan baik dan so forth dan biasanya Pak yang kami temui di lapangan ketika sistem remunerasinya baik sistem HR ini baik ini berbanding lurus dengan tingkat fuel losses ini yang rendah Pak jadi memang to be frank with you people ini menjadi faktor yang sangat-sangat berpengaruh di fuel supply chain dan ini yang memang kita perhatikan dengan sangat-sangat thorough untuk bagaimana caranya si people-people yang ada di terpat logistik kita ini benar-benar diperhatikan mungkin itu Pak Sarifudin ada komen Pak terima kasih Pak Gali untuk jawabannya bagaimana Pak Sarifudin apakah dapat diterima jawabannya ini kita mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk mungkin karena tadi Bapak Gali ini ada pertanyaan lanjutan untuk Bapak Gali dari Bapak Wahyu dari Expeditors Indonesia dengan harga yang valid only 14 days dan lead delivery 8 hari jika terjadi ketelah lambatan apakah pricing akan direvisi apakah tiap customer memiliki kontrak pricing yang berbeda dan lebih mudah mana mengendalikan delivery dari SIN ke primary terminal atau dari primary terminal ke end user terima 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 Pak Wahyu dari Expeditors Indonesia untuk pertanyaannya jadi untuk masalah pricing Pak setiap customers ini memiliki kontrak yang berbeda apabila ini kita biasanya ada beberapa segmen ada key account kita top five top ten mining companies di Indonesia atau mining contractors biasanya kita melock pricingnya dengan formula tertentu Pak basisnya kalau di downstream itu ada MOPS dengan MOPS dengan plus alfa sekian dolar kemudian itu yang dilock menjadi pricingnya kita untuk ordernya sendiri biasanya ini mereka akan melock untuk pada saat ada yang pada saat lifting atau loading ada yang saat mereka terima variatif jika terjadi keterlambatan kedatangan apakah pricingnya ini akan direvisi untuk keterlambatan kedatangan ini biasanya kita berpatokan terhadap kontrak awal di kontrak awal kita sudah binding apakah ini akan dilock berdasarkan harga lifting atau harga pada saat sampai di customer ini berkaitan juga dengan input term apakah DDP atau FOB ataupun CIF untuk itu lebih mudah mana mengendalikan delivery dari Singapura dari refinery ke primary terminal atau dari primary terminal ke end user to be frank with you paling agak rumit itu adalah primary terminal dan end user seperti saya share tadi di end user ini volatility sangat tinggi apalagi dengan call price misalnya kemarin kalau kita look back ke tahun lalu itu under 100 sekarang sudah sampai 200-300 per metric ton ketika call prices ini naik otomatis customers kami yang mostly ini adalah call miners ini ngegenjot produksinya dan butuh fuel otomatis butuh fuel lebih banyak ini faktor-faktor yang kita benar-benar susah kendalikan jadi volatilinya sangat tinggi kalau untuk dari Singapura ke primary terminal sebenarnya saya nggak bilang simple tapi lebih bisa diprediksi karena yang secara storage-nya ini kita bikin buffer lebih banyak dan Singapura ke primary terminal secara time juga kita bisa lebih cepat karena kita ocean going dan benar-benar pakai size vessel yang gede sehingga secara kecepatan juga lebih cepat jadi ini bisa lebih controllable seperti itu mungkin itu Pak Wahyu kalau ada follow-up question silakan terima kasih terima kasih Pak Gali untuk responnya dan Bapak Wahyu untuk pertanyaannya lanjut pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Faisal dari Bapak Wahyu tahun depan akan ada AMO regulations kira-kira strategi apa yang akan dilakukan PGN untuk regulasi baru tersebut dan apakah fokus marketnya akan berubah terima kasih baik terima kasih Mbak Audrey serta Pak Wahyu pertanyaannya sebenarnya yang lebih tepat menjawab memang holding kami di PGN karena saya kan sebenarnya anak perusahaan PGN LNG tapi mungkin ingin menginformasikan bahwa sebagaimana yang ketahui IMO 2020 atau peraturan dari International Maritime Organization dari PBB memang sudah menyaratkan bahwa harus menggunakan bahan bakar ramah lingkungan untuk industri maritim seperti kapal ataupun di kawasan pelabuhan nah salah satu alternatifnya memang penggunaan LNG untuk kapal-kapal tersebut sehingga PGN pun sudah mengkomodir ada namanya Pak program Sabta PGN dan salah satunya PGN untuk industri maritim jadi mungkin nanti bisa diantisipasi oleh Pak Wahyu yang mungkin tidak sabar nanti menerima gas atau LNG sebagai bahan bakar kapalnya kalau Bapak bekerja di pelayaran kondisipi jadi secara seperti itu Pak akan fokus juga ke industri maritim untuk penganfaatan gas terima kasih Pak Faisal untuk responnya bagaimana Pak Wahyu apakah sudah diterima jadi menambah portfolio Pak bukan mengubah arah bisnisnya terima kasih Pak ini ada pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Faisal dari Daniel dari Universitas Pertamina sejauh mana progres pipa gas yang diakhirkan ke rumah-rumah ya Pak apa kira-kira tantangan yang dihadapi oleh perusahaan Bapak dalam mengerjakannya ya ini kembali pertanyaannya sebenarnya buat holding kami di PGN ya karena saya kan di perusahaan cuma saya mungkin lebih ke menginformasikan bahwa sebenarnya terutama untuk pipa-pipa gas umumnya berdasarkan informasi itu kan akan ada survei kemudian nanti setelah survei berdasarkan asesmen tempat Pak Daniel apakah bisa dimasukkan pipa gas atau enggak jadi itu tergantung juga nih Pak Daniel apakah kompak sama tetangga-tetangganya kalau tetangga-tetangganya enggak mau dan cuma Pak Daniel doang biasanya akan lebih sulit tapi kalau satu satu kelurahan satu kompleks itu mau biasanya bisa lebih cepat dan PGN terutama sudah ada perwakilan kantor di kota-kota masing-masing sehingga nanti untuk sales-nya bisa kontak juga atau mampir ke kantornya Pak serta kalau menurut perkembangan itu juga distribusinya sudah mulai mencapuk terutama wilayah-wilayah di Jawa jadi kalau saya sekarang pulang kampung juga di Cirebon itu rumah sudah pakai pipa gas jadi cuma ibaratnya galon utup atau buka kran masa tahun 2022 gasnya masih angkat-angkat kayak galon Pak ya kayak gitu baik terima kasih Pak Faisal untuk jawabannya bagaimana Bapak Daniel apakah jawaban diterima ya sudah terjawab baik terima kasih Bapak Daniel untuk pertanyaannya pertanyaan selanjutnya Pak dari Bapak Aikal dari Universitas Pajajaran bagaimana cara PGN LNG mengatasi risiko atau mitigasi yang terjadi sepanjang rantai pasok terutama risiko tumpahan minyak selama si transport terima kasih oke baik menarik ini pertanyaan Pak Aikal ya kadang memang adanya miskosensi di LNG dan energi lain jadi kadang menganggap kebahayaan di LNG itu sama dengan di komoditas lain terutama minyak bumi gitu ya jadi kalau dari risiko sebenarnya energi itu one of the safest komoditas karena secara teknologi itu paling salah satu yang paling tinggi karena kan komoditasnya kriogenik jadi gimana caranya fasilitas penyimpanan itu bisa mengakomodir sampai dengan temperatur minus 160 derajat Celsius dan juga udah heavy regulated dari standarnya bisa Sikto SNF kemudian juga yang di di applied ataupun standar se-IMO nah kalau misalkan ada kebocoran LNG di laut itu gimana saya udah pernah nonton tuh kalau ilustrasi dari PGN ataupun yang ada di company lain di Youtube jadi kalau LNG itu keluar dari tangki LNG itu gak tumpah Pak tapi evaporate jadi hilang ke atas jadi kalau Bapak punya LNG kalau bocor malah sakitnya gak kelihatan Pak karena hilangnya langsung ke atas Pak kayak gitu jadi itu bisa memitigasi risiko akan adanya penumpahan minyak ya kayak gitu karena tidak akan tumpah karena evaporate ke atas baik terima kasih Pak Faisal untuk jawabannya bagaimana apakah jawaban diterima baik sudah dimerti terima kasih terima kasih Pak Faisal pertanyaannya ya sepertinya juga sudah pertanyaan semua sudah terjawab oleh empat narasumber kita dan tidak terasa sudah di ujung acara terima kasih untuk para peserta yang sudah menyampaikan pertanyaannya mungkin jika ada pertanyaan yang belum dapat disampaikan pada acara hari ini mungkin bisa ditanyakan langsung pada narasumber kita melalui akun sosial media ataupun email ya Pak mungkin bisa langsung dituliskan melalui kolom chat untuk narasumber kita jika berkenan terima kasih terima kasih terima kasih dan ikut dan ikut dan ikut antusias sehingga pertanyaan-pertanyaannya wah sangat-sangat menarik sekali pertanyaan-pertanyaannya dan jawaban-jawabannya semoga acara hari ini dapat memberikan banyak insight dan bermanfaat bagi kita semua ya dan saya juga mau mengingatkan kembali bahwa minggu depan akan ada acara lagi yang tidak kalah serunya dengan hari ini dengan moderator Bapak Edi Kurlianto dengan pembicara Bapak Andri S. Kris Nanto CSCM Bapak Aritri Wibowo CSCA-CSCM dan Ibu Farida Pulansari CSCM untuk breakout room keduanya ada Bapak Joshua Sitepu sebagai moderator dengan pembicara Bapak Wahyu Kristi Wicaksono CPLM CSCM Bapak Heru Indra Wijayanto dan Bapak Heru Pribadi CSCM dan saya juga ingin mengingatkan kembali untuk datang di acara inti dari SCIS 2022 di final day-nya pada hari Sabtu 2 Juli 2022 di Geren Sahid Jaya Jakarta untuk pembelian tiketnya bisa langsung melalui isiaindonesia.com slash link saya juga mau menginformasikan bahwa ISIA Indonesia menerbitkan edisi pertama majalah Supply Chain Insight yang dapat Bapak dan Ibu sekalian akses langsung sekarang juga di isiaindonesia.com slash link baik terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir pada acara hari ini terima kasih juga untuk para narasumber yang sudah memberikan banyak sekali insight kepada kita tidak terasa sudah di ujung acara dan saya sekolah Sika Virginia Audrey selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak sengaja maupun disengaja sekaligus juga perwakilan dari ISIA Indonesia saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih terima kasih Bapak dan Ibu sehat selalu selamat pagi terima kasih